Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dalam webinar pelatihan live dari Library Cafe Pemberdayaan Pemuda Olahraga Nasional, bersama saya Deani Dara Madanti selaku pembawa acara hari ini. Selamat pagi semuanya, salam olahraga, pemuda maju, olahraga jaya. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM, yang kami hormati, Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Yang kami hormati, Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. M. Jubele, Pianto SSOSMM, yang kami hormati, Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Syamsul Komar, yang kami hormati, Wisisa Utama Dewan Ketahanan Nasional dan Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu Dr. Leni Anggreni, MPD, dan juga seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Salam kepenpora. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pelatihan Bela Negara Pemuda, Rabu 19 Agustus 2020 melalui forum Daring Zoom. Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan topik yang diusung pada webinar kali ini adalah membangkitkan semangat Bela Negara Pemuda dalam adaptasi kebiasaan baru. Dengan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, kita bisa mengenang kembali mengenai proses kemerdekaan sejarah Republik Indonesia sehingga semangat kemerdekaan kita bisa terus membara hingga saat ini meski di tengah pandemi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya saya akan membacakan tata tertib untuk peserta webinar hari ini. Mohon untuk disimak dengan seksama. Yang pertama, audio dan kamera peserta akan dimatikan secara otomatis oleh sistem. Yang kedua, peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai komputer, tablet, atau handphone dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Yang kedua, peserta dimohon untuk memastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. Selanjutnya, webinar ini memiliki kapasitas sebanyak 400 orang. Maka dari itu kami menggunakan sistem First Com, First Save bagi peserta yang telah mendaftar. Selanjutnya, bagi peserta yang hendak mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur Q&A yang terdapat di bagian bawah layar Anda. Dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas, kepada siapa Anda bertanya, serta tidak mengandung unsur sara. Pertanyaan akan dijawab secara live atau diketik oleh pembicara. Dan bagi satu orang penanya yang beruntung, serta telah mencantumkan pertanyaannya dalam bentuk Q&A, akan dijadikan ke panelis supaya dapat memunculkan videonya dan bertanya langsung kepada pemateri mengenai pertanyaan yang ingin ditanyakan. Untuk penanya yang dijadikan panelis harus mentaati aturan yang berlaku, yaitu setelah memberikan pertanyaannya dan telah dijawab, penanya wajib untuk mematikan video kamera dan mematikan suaranya. Dan apabila penanya tidak menaati peraturan yang ada atau menggaguh acara yang berlangsung, maka panitia berhak mengeluarkan penanya tersebut dari Zoom demi kelancaran acara berlangsung. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk mengisi absensi pada form dan akan dibagikan linknya melalui fitur chat pada saat webinar berlangsung. Yang ketujuh, secara sistem peserta akan diketahui jam berapa masuk dan meninggalkan Zoom. Untuk itu, bagi peserta yang meninggalkan Zoom, sebelum acara selesai akan dianggap tidak mengikuti acara hari ini. Yang kedelapan, link materi, biaya pengganti paket data, dan e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang sudah bendaftar, mengisi absensi atau daftar hadir online, dan mengikuti webinar hingga selesai. Seluruh fasilitas tersebut akan dikirimkan dalam waktu maksimal 15 hari kerja setelah acara selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, laporan Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia oleh Bapak Triwi Narno AKCA. Yang ketiga, keynote speech sekaligus membuka acara webinar pelatihan Bela Negara Pemuda oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM. Selanjutnya, dilanjutkan oleh presentasi oleh para pemateri yang dipandu oleh moderator Ibu Mia Selvina. Lalu, dilanjutkan oleh materi pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Bela Negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Brigadir Jenderal Dr. MTNI Jubai Levianto SSOSMM. Kemudian, dilanjutkan dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Tenaga Ahli, Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Syamsul Komar. Kemudian, dilanjutkan lagi untuk materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional dan Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu Dr. Lady Anggrini MPD. Dan terakhir, ialah penutupan dan sekaligus pengumuman. Selanjutnya, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri di depan layar untuk bernyanyi bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di depan layar untuk bernyanyi bersama. Sampai jumpa di depan layar. 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 Di depan layar. Sampai jumpa 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 di depan layar. selanjutnya. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Deputi untuk dapat memberikan sambutan atau keynote speech sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Santi 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 Om Namo Buddhaya Terima kasih kepada Bapak Tri Winarno AKCA atas laporannya. Selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech sekaligus membuka acara webinar pelatihan Bela Negara Pemuda oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda, dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Faisal Abdullah untuk memberikan keynote speech dan membuka acara pagi hari ini. speakernya prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang terhormat Bapak Tri Winarno selalu Kepala PT PON dan sekaligus sebagai Tuan Rumah. Bapak Levi Jubai, Bapak Brigadir General Jubai, Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang terhormat, Samsul Komar, Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga yang terhormat, Dr. Leni Anggreni, Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional dan Dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati, moderator dan para peserta webinar Pelatihan Biasa Negara yang kami hormati adalah suatu pekerjaan kita tiap tahun atau tahun tiap tahun. Tahun ke tahun adalah bagaimana memberikan pengertian dan penjelasan dan sekaligus menjaga negara kita Republik Indonesia, Republik Indonesia ini dari segala ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Pandemi kopik merupakan suatu hal yang juga bagian daripada ancaman untuk solidariti dan kerukunan bermasyarakat di mana bahwa dengan pandemi ini orang begitu gampang untuk tidak percaya dan berkerai-berai. Karena itu kemampuan ketahanan bangsa merupakan suatu modal yang baik, modal yang berharga untuk menjadikan negara Republik Indonesia ini sebagai suatu bangsa, suatu negara yang berdaulat, yang kekuat, dan juga tentu merupakan pekerjaan bersama bagaimana ancaman ini bisa selesai, bisa hilang dari negara Republik Indonesia. Bela negara memang suatu hal yang utama karena aspek dalam berdaulat negara ini tentunya para pemuda khususnya harus memahami dan mengetahui sebagai tujuan tombak, sebagai pelindung bangsa. Pemuda di mana-mana merupakan yang paling berperan di dalam kesuksesan suatu bangsa, mempertahankan kedalakannya. Ada dua jenis, ada dua umur yang harus dijaga oleh pemuda, yaitu anak-anak dan orang tua, yang merupakan dua komponen bangsa yang merupakan di bawah perlindungan orang-anak muda kita. Dan bela negara adalah bagian, bukan bagian arti keseluruhan daripada tugas dan tujuan negara kita adalah memperkokoh persatuan dan memperkokoh kedaulatan kita sebagai suatu negara yang besar dan memiliki kewibawaan yang cukup banyak di lingkungan global internasional yang secara penduduk jumlah penduduk kita adalah yang keempat. Dan satu hal yang harus diperjuangkan adalah bagaimana perekonomian itu bisa menjadi kekar, bisa menjadi kokoh, dan bisa menjadi tidak resesi, itu tergantung dari bagaimana kita semua berbetul untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan oleh bank dunia kita digadang-gadang menjadi kelompok negara, kelima negara kelompok, kelompok lima negara yang terbesar dan teratas dalam sirklus ekerekonomian. dan di situ bela negara juga bagian daripadanya. Oleh karena itu bela negara ini bukan hanya soal memangku senjata secara fisik, tetapi untuk di dalam dunia modern lebih daripada itu karena negara bisa saya diguncang karena ekonomi, karena politik, karena keadaan sosial dan agitasi-agitasi lainnya yang membuat masyarakat kita tidak percaya terhadap pemerintah, masyarakat kita tidak begitu menaruh perhatian untuk membantu pemerintah dalam rangka mempertahankan negara ini. Saya mengharapkan bahwa ikut pelatihan ini menjadikan Anda semua bagian daripada rekan-rekan kita yang ikut sertai dalam membela negara yang kuat dan mengetahui persis apa yang harus dilakukan sehingga lebih berarti dan lebih bermakna. Sebenarnya Kementerian Pemuda dan Oleh Raga sangat mengharapkan bersama dengan ketahanan nasional, ketahanan nasional mencoba untuk melakukan pilot project ataukah secara langsung tentang adanya wajib bela negara di mana para pemuda-pemuda kita seharusnya untuk menjadikan pemuda kita lebih bagus, lebih kuat dan lebih tahan mental maka sebaiknya wajib bela negara ini mulai kita dengungkan untuk mendapatkan pemuda-pemuda yang lebih baik. Kenapa Vietnam bisa? Kenapa Singapura bisa? Kenapa Korea bisa? Indonesia seharusnya sudah mulai bisa, apalagi jumlah penduduk kita sudah negara keempat di dunia. sehingga bagian daripada kanalisasi apa namanya kanalisasi untuk menghilangkan menjauhkan daripada isu-isu yang bisa merusak generasi muda kita adalah dengan wajib bela negara atau wajib setelah tamat SMA mereka sebelum masuk kuliah apakah satu tahun setengah tahun atau tiga bulan saja atau satu bulan saja kita wajibkan mereka memasuki atau melalui berkerjasama dengan diknas misalnya bahwa setiap mahasiswa sebelum kuliah harus ikut serta terlebih dahulu dengan wajib bela negara ini dengan pendidikan-pendidikan yang penting secara fisik maupun secara visual secara fisikis diperlukan oleh masyarakat pemuda kita mudah-mudahan tidak terlalu lama hal-hal yang seperti itu dapat kita pelenggarakan bersama dapat kita laksanakan sehingga kita menghasilkan pemuda-pemuda tangguh pemuda-pemuda pemandiri dan pemuda-pemuda yang berdaya kuat berdaya saing dengan negara-negara lain dan ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim saya membuka acara webinar pada pagi ini dengan tema pilihan negara pemuda Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om selamat ber webinar sampai ketemu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih kepada Bapak yang terhormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM yang telah menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara webinar hari ini baik Bapak dan Ibu yang berbahagia selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya yakni pemaparan materi dari para pembicara namun sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada webinar hari ini yakni Ibu Mia Selvina beliau merupakan seorang dosen di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk itu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mia untuk dapat memandu sesi pemaparan materi hari ini kepada Ibu Mia kami silakan ya terima kasih kepada Mbak Dea selaku pembawa acara mohon izin Bapak-Bapak yang terhormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Salam Kemenpora Pemuda Maju Olahraga Jaya Saya ucapkan selamat datang kepada Narasumber dan para peserta yang telah hadir secara virtual pada kesempatan pagi hari ini Rabu 19 Agustus 2020 dalam kegiatan webinar Pelatihan Bela Negara Pemuda Tahun 2020 dengan tema Membangkitkan Semangat Bela Negara Pemuda dalam adaptasi kebiasaan baru Bapak-Ibu yang berbahagia kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan tahun ini kita semua pasti merasakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kalau tahun lalu ada lomba-lomba yang menyemarakan acara Hood RI kali ini tidak ada lomba-lomba tidak ada perumunan upacara bendera pun hanya dibatasi pesertanya dan selebihnya menyaksikan secara virtual akibat adanya pandemi COVID-19 ini namun kita semua pasti sepakat bahwa kondisi ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap mencintai negeri untuk tetap membela negara dan untuk zaman seperti sekarang ini kita membela negara bukan lagi dengan bambu runcing bukan lagi dengan siata tajam tapi juga dengan semangat membawa perubahan dengan kemauan untuk terus belajar untuk mengupdate diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk negara ya Bapak Ibu dan para peserta hadirin yang berbahagia pada kesempatan pagi ini saya merasa sangat berbangga sekali bisa menjadi moderator pada kegiatan webinar ini karena telah hadir bersama kita secara virtual ketiga narasumber yang kiprahnya sudah sangat luar biasa dan sangat mumpuni dalam memaparkan materi untuk membangkitkan semangat bela negara pemuda dalam adaptasi kebiasaan baru saya ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama pembicara kita yang pertama Dikjen TNI Dr. M. Jubay Lesianto SOS MM beliau merupakan Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Assalamualaikum selamat pagi selamat pagi Pak sudah siap ya Pak dengan pemaparannya baik yang kedua saya ingin menyapa Bapak Syamsu Komar beliau merupakan tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia selamat pagi Pak selamat pagi ya sehat ya Pak ya sehat dan yang ketiga Dr. Lenny Anggraini MPD beliau merupakan Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional dan juga merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia ya selamat pagi Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih ya Bu untuk menjadi pembicara yang ketiga pada kesempatan kali baik dan tentunya para peserta yang telah menyaksikan kita melalui Zoom disini sudah banyak sekali yang hadir 514 orang dan juga di Youtube Streaming yang kita buka untuk umum seserta diimbau untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir agar dapat dirasakan manfaat dari apa yang telah dipaparkan oleh para pembicara dan peserta juga nantinya akan dapat berinteraksi dengan kami melalui kolom chat di Zoom dan juga bagi yang menyaksikan via streaming Youtube Streaming bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar di Youtube Streaming baik saya akan membacakan terlebih dahulu riwayat tingkat pembicara kita yang pertama namun saya juga ingin mengingatkan kepada peserta bahwa khusus untuk sesi pembicara pertama para peserta dapat menyampaikan pertanyaannya setelah sesi tanya jawab berlangsung setelah pembicara pertama memaparkan pemaparannya saya akan terlebih dahulu membacakan riwayat hidup dari pembicara yang pertama Brigjen TNI Dr. M. Dubey Levianto SOS MM lahir di Jakarta 29 Agustus 1965 beliau merupakan TNI AD saat ini menjabat sebagai Direktur Bela Negara di Satuan Kerja Direkturat Bela Negara Direkturat General Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan beliau telah berkipra menjadi TNI sejak tahun 1988 dan pernah ditugaskan di Timur-Timur pada tahun 1990 dan 1992 untuk operasi Seroja selain itu beliau juga pernah ditugaskan di Singapura dan Australia pada tahun 2000 untuk operasi LATMA berbagai lewayat tanda jasa telah beliau raih yaitu Satya Lencana Seroja 1 dan 2 Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun 16 tahun 24 tahun Satya Lencana Dwi Diasispa Satya Lencana Wira Dharma Bintang Kartika Eka Pakti Nararia dan Satya Lencana Dharma Bantala Langsung saja kita undang Dikjen TNI Dr. M. Jubelie Fianto SO MM Waktu dan tepat saya persilahkan Terima kasih Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Yang kami hormati Bapak Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abulah SHMSI GFM Yang kami hormati Bapak Samsul Umar Tenaga Ahli Menpora Republik Indonesia Yang kami hormati Ibu Dr. Leni Anggreni MPD Bisesa Utama Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional dan dosen Universitas Pendidikan Indonesia UPI Yang kami hormati Bapak Kepala PPP ON Pak Triwin Arno Bapak Madika Agus Serta seluruh peserta webinar di Kelad Pelatihan Bela Negara Pemuda tahun 2020 dimanapun kita ataupun saudara-saudara berada Saya Direktur Bela Negara sangat mengapresiasi dan turut bangga kepada Kementerian Kemenpora yang telah melaksanakan webinar pelatihan Bela Negara Pemuda karena saya tahu dan paham bahwa Bela Negara juga menjadi amanat di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Saya akan mengawali tentang presentasi saya mengenai Bela Negara sebelumnya saya mengajak kepada seluruh peserta webinar untuk mengucapkan salam Bela Negara Salam Bela Negara Salam Bela Negara Baik Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian saya langsung saja kepada slide saya tentang Tentang visi kementerian pemuda dan olahraga mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saya ini adalah tema yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada pagi hari ini saya mengawali penyampaian saya ini di awal Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ya pada masa jabatan periode yang kedua ya menyampaikan arahan kepada kita semuanya ya saya fokus pada pengarahan Bapak Presiden di amanat yang pertama yaitu tentang pembangunan sumber daya manusia seperti apa pembangunan sumber daya manusia di kalangan pemuda-pemuda pemudi yang ada yaitu tentang pembangunan kompetensi teknis sesuai bidang dan keahliannya bagaimana pemuda-pemudi kita ini berbuat ya berkreasi menciptakan satu budaya ya di dirinya masing-masing memiliki kemampuannya masing-masing untuk dapat mengeksplore dirinya ya memiliki keahlian dirinya ya menciptakan satu kebanggaan pada dirinya itu harus bisa tercipta melalui kebanggaan kebanggaan pada diri pemuda-pemudi masing-masing fokus tentang bela negara bagaimana pemuda-pemudi itu membangun karakter kebangsaan melalui pembinaan kesadaran bela negara yaitu tentang bagaimana pemuda dan pemudi itu memiliki sikap mental kesiap-siagaan dan memiliki daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman bagaimana kesadaran bela negara sebagai modal sosial sekaligus soft power bagi bangsa dan negara dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang membahayakan kedauatan negara keutuhan bangsa dan keselamatan bangsa ada tiga hal pertanyaannya mendasar di dalam penyampaian saya ini yaitu apa sih yang harus dibela dari negara ini kita semua paham bahwa kita harus mendela kedaulatan negara kita kita harus menjaga keutuhan wilayah kita kita harus bisa menjaga keselamatan bangsa kita mengapa kita mengapa negara ini harus dibela kita harus mempunyai satu pengertian persepsi yang sama bahwa negara yang harus kita bela ini kalau kita ibaratkan sebagai makhluk hidup kalau dia tidak berkembang maka dia akan mati maka selayaknya kita harus bela kita harus hidup bagaimana agar kita tetap hidup kita harus membela melindungi dari segala bentuk ancaman siapa yang harus membela negara semua warga negara lembaga negara lembaga kemasyarakatan partai politik dan seluruh komponen bangsa itu harus ikut membela negara mari kita lihat alur sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak tahun 1908 yaitu gerakan pemuda Budi Utomo kita tahu bersama bagaimana pemuda pemudi kita pada saat itu mengapresiasikan kesamaan haknya kesamaan haknya menjadi warga negara warga negara yang bebas membuat satu cikal bakal yang digelorakan melalui sumpah pemuda di tahun 1928 bagaimana pemuda pemudi kita melaksanakan satu kegiatan yang pada saat itu mungkin belum terlihat ataupun belum menggelora seperti sekarang tentang bela negara berarti pemuda pemudi kita pada saat itu sudah berbuat bagaimana mereka ingin menyamakan satu visi yaitu tentang kemerdekaan sehingga pada tahun 1945 tercetuslah satu keinginan bangsa dan negara kita yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Insinyur Soekarno beserta wakil Bapak Hatta kita lanjut bagaimana perjuangan pendiri-pendiri bangsa ini bagaimana mereka membuat satu aturan peraturan-peraturan tentang negara Republik Indonesia ini tercetuslah satu undang-undang dasar 1945 setelah tercetusnya satu undang-undang dasar 1945 belum kita belum merasakan satu kemerdekaan yang full penuh seperti yang kita rasakan sampai saat ini ancaman masih silih berganti dimana pasukan-pasukan penjajah dalam hal ini Belanda yang masih ingin menunjukkan eksistensinya kepada negara ini sehingga muncullah satu kegiatan agresi militer Belanda yang pertama di tahun 1947 tahun 1947 bagaimana sidang serangan umum 1 Maret 1945 1949 menyatakan bahwa Indonesia ini masih ada Indonesia ini masih masih eksis dalam perjuangan bangsa ini ya sehingga pada saat itu yang kita kenal dengan pahlawan besar Jendral Sudirman bertempur dalam kondisi badan yang tidak sehat memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan ini ya kita lanjut di tahun 1949 ya tentang konvensi meja muda bagaimana pemuda-pemudi kita pada saat itu menampilkan ataupun memaksanakan satu sidang kegiatan di luar mengatakan bahwa Indonesia merdeka ya ke depan lanjut di 1962 ya kita pertama kali melaksanakan satu kegiatan pesta olahraga ya di mana pemuda-pemudi kita pada saat itu sudah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa ya di tahun itu itu adalah satu kegiatan Asian Game ya di tahun keberikutnya di tahun 1965 ya tokoh-tokoh besar kita pahlawan revolusi kita mendapatkan satu kegiatan ancaman yang kita kenal dengan gerakan 30 September di mana tujuh pahlawan revolusi kita gugur mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia ini ya masih kita lanjut di tahun 1999 perjuangan bangsa kita terus mendapatkan satu benturan-benturan ancaman-ancaman yang timbul baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya dari dalam negeri pada saat itu lepasnya timur-timur ya 1999 sampai tahun 2002 ya ada kejolak ya ada istilah kegiatan yang tidak kita hendaki bersama pemberontakan kegiatan Sarah ya terjadi di Ambon ya kemudian terjadi di tahun 1998 reformasi ya bagaimana pemuda-pemudi kita ya menyampaikan satu inspirasi ya satu inspirasi tentang bagaimana menikmati kemerdekaan ini sesungguhnya lanjut terus sampai dengan 2001 ya berkisar juga bagaimana bangsa ini mempertahankan satu kedaulatan dan kutuhan bangsa ya di Kalimantan kejadian di 2001 di Sampit di Pangkalan Bun ya tentang Sarah ya ini tentunya merupakan semua sejarah bangsa 2002 si Paddan Denli Gitan lepas 2003 ada Dom 2019 Papua sampai saat ini masih bergelora ada di media-media sosial media-media yang lain tentang kasus-kasus korupsi terorisme narkoba ya ini semuanya bermunculan dan saat ini sekarang ya ancaman yang kita terima adalah ancaman COVID-19 yang merupakan ancaman non-militer bagaimana peran kita bagaimana kita sebagai warga negara yang harus dapat kita perbuat ya untuk dapat menjaga keutuhan kedaulatan bangsa ini ya ini bukan hal yang dianggap ringan ataupun bagaimana tapi kita harus dapat mengatasi bersama-sama bahwa COVID-19 ini musuh kita bersama kita harus dapat istilahnya melawan ya melawan COVID-19 ini sampai dengan kita merebut satu kemenangan lalu kita akan menjadi hidup bagaimana hidup di era new normal ini ya yang pertama adalah bagaimana kita menghasilkan aktivitas kembali normal dengan kebiasaan baru melaksanakan penerapan protokol kesehatan yang kedua vaksin sampai sekarang belum ditemukan dan masyarakat harus hidup berjampingan dengan COVID-19 sementara kegiatan pendidikan dan ekonomi memerlukan yang ketiga ketergantungan pada teknologi informasi semakin meningkat tetapi aksesibilitas dan keamanan belum sepenuhnya terjamin yang keempat negara harus hadir untuk mengendalikan proses transmisi COVID-19 dan sistem kesehatan negara serta berjalannya perekonomian apa sih tantangan di era new normal ini yang pertama tentunya tantangannya adalah kesehatan bagaimana masyarakat sadar bagaimana masyarakat taat terhadap kebiasaan baru ini bagaimana ekonomi dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk tetap survive di era new normal dalam stay at home ekonomi seperti kita ketahui bersama kondisi global di era kemajuan teknologi yang sangat saat sekarang kita harus mengakui dan menyadari bahwa saat sekarang semuanya serba teknologi kita hidup serba semuanya serba otomatis kita tidak bisa tertinggal dalam kebiasaan-kebiasaan kita seperti ini kalau kita tertinggal berarti kita sudah tidak bisa melaksanakan hidup sebagaimana teman-teman kita yang lainnya bagaimana internet dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini juga kita melaksanakan zoom meeting ini kalau tidak ada internet apa yang bisa kita perbuat bagaimana kita harus melakukan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita bagaimana kita menghilangkan pekerjaan-pekerjaan kita yang terdahulu menghadapi jenis pekerjaan baru ini semua harus kita lalui harus kita ikuti bersama-sama lalu kita paham kita mengerti dan kita tahu kita pernah mendengar istilah perang modern perang modern kita peranggapan dengan proxy war perang yang menggunakan pihak ketiga bagaimana negara yang kuat negara yang berkuasa mempergunakan tangan negara untuk negara lain untuk mengganti untuk melaksanakan pertempuran di segala bidang bukan hanya dengan perperangan secara fisik tapi perperangan secara non-fisik dapat mereka memanfaatkan bagaimana metode brainwashing mengubah ideologi mengubah paradigma merubah perilaku merubah kebiasaan dan budaya melalui infiltrasi provokasi dan pecah belah bagaimana bentuk separatis dan pemberontakan bagaimana mengikuti kehendak mereka keinginan mereka itu semua ujung-ujungnya adalah ingin menguasai Indonesia pemuda-pemudi yang saya banggakan kita sekarang melihat kondisi bangsa kita saat ini bagaimana masyarakat menanggapi tentang adanya bentuk ancaman ancaman terhadap ini salah satu contoh ancaman ideologi tetapi banyak macam-macam ancaman ada ancaman militer dan ancaman non-militer tapi saya kasih contoh ancaman ideologi ada juga ancaman politik ekonomi sosial dan budaya bagaimana ancaman ideologi ini dapat dikuasai melalui perang asimetris perang pola pikir perang informasi apa itu perang asimetris serangan dari luar dan dari dalam serangan dua pihak yang berhadapan menyerang diri sendiri memanfaatkan pihak lain bagaimana pola perang pikir merubah cara berpikir ya tempat sasaran ada di lembaga pendidikan di tempat ibadah jadi sasaran tebar kebencian hipolexus put diputar balikan manfaat memanfaatkan momentum politik sebagai arena peperangan ya perang informasi dan semuanya itu yang kita hadapi saat ini berita-berita hoak ya menggunakan jaring sosial media online dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi semua cara berpikir anak bangsa kita terutama pemuda dan pemudi saya ambil contoh ya saya ambil contoh satu bentuk negara besar yang dahulu kita kenal ya Uni Soviet dan Yugoslavia mereka ini negara-negara besar sekarang dia terpecah belah menjadi 15 negara ya Uni Soviet Yugoslavia dan terpecah menjadi 7 negara mereka terpecah bukan karena gencatan senjata secara fisik tetapi mereka terpecah karena tidak adanya persatuan dan kesatuan negara tersebut terpecah tanpa sebutil pun terlontar dari kepada mereka ya tanpa perperangan fisik tanpa perperangan konvensional ya tanpa invasi dari negara asing itu yang kita yang kita lihat yang sebagai contoh apakah kita mau seperti itu tentunya tidak lalu bagaimana kita menghadapi perang modern yang tadi saya sampaikan di atas bagaimana kita bisa merubah bagaimana kita merubah cara berpikir bagaimana kita mau apa keluar dari masalah ini apakah kita mau tetap berkutik di situ ataukah kita mau mau lepas dari permasalahan ini tujuannya hanya satu mau berubah atau mati di dalam tersebut di kancah tersebut lalu kondisi yang saat ini karakteristik sumber daya manusia yang diperlukan di era industri 4 and 0 untuk menuju sosial 5 and 0 kita lihat bagaimana kemampuan sumber daya manusia kita secara keterampilannya bagaimana penguasaan teknologinya bagaimana penguasaan software bagaimana memiliki kemampuan bahasa bagaimana pengetahuannya penguasaan ilmunya penguasaan ilmu teknologinya bagaimana mereka memiliki sikap tentunya memiliki sikap bela negara kerja keras ulet pantang menyerah belajar sepanjang hayat perilaku dan referensi yang berubah kita lihat sekarang generasi jet pemuda pemudi saat ini bukan lagi generasi milenial tapi generasi jet generasi yang sudah unggul dan generasi yang sudah milenial bagaimana dia melaksanakan satu kegiatan kehidupan yang sudah berubah sama sekali kita lihat kebiasaan-kebiasaan tata ukur pelaksanaan kegiatan kehidupan mereka sehari-hari belanja selalu online tidak konsumtif barang konsumsi pengalaman semuanya pembayaran semuanya semua sudah menggunakan teknologi-teknologi perilaku sudah berubah generasinya juga sudah generasi digital berpikir kritis kreatif konsultif belanja dan semuanya itu adalah perilaku generasi jet yang kita hadapi yang kita temui saat sekarang lalu strategi bagaimana cara merubah mindset ataupun pada era revolusi tentunya kita dengan bela negara bela negara ini adalah merupakan satu keharusan satu tekat yang tadi saya sampaikan terdahulu bahwa di tahun sebelumnya pemuda-pemuda kita sudah menunjukkan satu kegiatan bela negara bagaimana kita di era generasi jet ini bela negara sudah ada di hadapan mata kita berdasarkan landasan jurus bela negara kita tahu di undang-undang dasar 1945 di pasal 27 generasi kita terdahulu sudah menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelan negara di pasal 30 juga mengatakan demikian setiap-setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara di undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak jasih manusia di pasal 68 juga mengatakan tentang bela negara setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan undang-undang nomor tiga tentang pertahanan negara di pasal 9 juga mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang dibutuhkan dalam penyegaraan pertahanan negara nah kemarin di tahun 2019 satu undang-undang yang kita tunggu merupakan satu undang-undang yang lahir dari perjuangan kita semuanya yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2019 implifikasi dari 11 peraturan perundang-undangan muncullah satu undang-undang nomor 23 tahun tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dimana di dalam bab 2-nya yaitu tentang bela negara apa itu bela negara kita ulangi lagi merupakan tekab sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dihiwai oleh kecintanya kepada negara kesatuan publik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila 1945 dalam menjamin kelasan hidup bangsa dan negara dari ancaman itu adalah definisi daripada bela negara saya lanjut untuk bagaimana kita mengetahui ataupun membaca tentang strategi pertahanan negara kita tahu di undang-undang nomor 3 tahun 2002 pasal 1 mengatakan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara bagaimana strategi pertahanan negara yang kita melihat tentunya kita melihat dari bentuk ancaman yang ada bentuk ancaman kita kita definisikan menjadi dua ancaman militer dan ancaman non-militer ancaman militer berupa agresi dan non-agresi ancaman non-militer banyak kategorinya yaitu terorisme radikalisme separatisme bencana alam wabah penyakit nah kita lihat wabah penyakit termasuk adalah ancaman non-militer pelanggaran wilayah perbatasan pencurian sumber daya alam narkoba dan lain-lain bagaimana kita membaca ancaman tersebut tentunya kita melihat pengembangan lingkungan strategi di sekitar kita baik itu global baik itu nasional maupun itu regional ya kita jadikan satu bagaimana pengembangan lingkungan strategi di sekitar kita adanya terorisme adanya bencana alam adanya perompakan adanya wabah penyakit perang cyber dan lain sebagainya itu membentuk satu image dan membentuk satu ancaman yang kita kategorikan menjadi dua bagaimana strategi pertahanan negara kita kita sudah paham bahwa strategi pertahanan negara kita dari dulu sampai dengan sekarang yaitu yang kita kenal dengan sis hangkam rata atau sis hanta ini ada di dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 di pasal 7 bapak-bapak pemuda-pemudi kalau kita melihat di undang-undang nomor 3 tahun 2002 pasal 7 itu yang menyampaikan bahwa dalam menghadapi ancaman militer menempatkan tentara nasional Indonesia sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dan dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan unsur utama di luar bidang pertahanan didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa dalam hal ini adalah seluruh komponen bangsa seperti saat sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 tentunya dalam hal ini adalah sebentuk ancaman non-militer sebagai unsur utamanya adalah kementerian kesehatan yang berada di depan bagaimana komponen lainnya komponen lainnya anda mendukung kementerian kesehatan untuk dapat mengatasi COVID-19 itu kira-kira strategi yang ada pada saat sekarang ini ini si Santa tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa komponen utama TNI komponen cadangan warga negara sumber daya alam sumber daya buatan sana perasa tanah komponen pendukung warga negara sumber daya nah ini adalah ancaman militer dan ancaman non-militer unsur utamanya adalah kementerian di luar bidang pertahanan dan unsur pendukung adalah kekuatan bangsa dimana posisi bela negara adalah semua semua yang ada di komponen utama komponen cadangan dan komponen pendukung ini didasari oleh bela negara tidak ada kekuatan yang dapat berbuat untuk dapat mengatasi ancaman tanpa kita sebagai warga negara untuk melaksanakan satu kegiatan yaitu bela negara saya akan lanjutkan untuk pemahaman pemahaman ini perlu untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia jangan sampai pemahaman ini kita salah karena kalau kita salah pemahaman ini nanti keluarnya juga salah bagaimana sih keikutan keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara kita sudah punya undang-undang nomor 23 tahun 2019 keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara itu melalui satu yaitu pertama adalah pendidikan kewarga negaraan melalui pembinaan kesadaran bela negara itu ada di pasal 7 dan pasal 12 ya dimana pembinaan kesadaran bela negara itu memiliki 5 nilai dasar bela negara di pasal 7 ayat 3 yang pertama yaitu tentang cinta tanah air yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara yang ketiga adalah setia pada Pancasila yang keempat adalah rela bertorban yang kelima adalah kemampuan awal bela negara dimana nilai dasar bela negara ini dilaksanakan melalui tiga lingkup yaitu lingkup pendidikan yang terintegrasi melalui sistem pendidikan nasional saya ulangi lagi di lingkup pendidikan yang telah terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional jadi pendidikan bela negara sekarang sudah terintegrasi dengan kementerian pendidikan di seluruh tingkat pendidikan sudah disampaikan ataupun diajarkan tentang bela negara yang kedua adalah lingkup masyarakat dan yang ketiga adalah lingkup pekerjaan dimana di dalamnya adalah untuk dapat menyuarakan tentang nilai dasar bela negara ini ada di pemerintah pusat pemerintah daerah dan pihak-pihak lain ada di pasal 11 di ayat 2 yang kedua keikutan warganera dalam usaha bela negara ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib saya ulangi lagi pelatian dasar kemiliteran secara wajib ini diperuntukkan bagi komponen cadangan yang telah memenuhi syarat saya ulangi lagi pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang telah memenuhi syarat di pasal 6 ayat 5 dan pasal 13 bukan berarti ya saya ulangi lagi bukan berarti bela negara adalah komponen cadangan atau bela negara wajib militer. Saya ulangi lagi bela negara bukan wajib militer saya ulangi lagi, bela negara bukan wajib militer kalau kita mau melaksanakan pelatihan dasar kemudian secara wajib bagi calon komponen cadangan yang telah memundi syarat yaitu perekrutan, pendaftaran itu wajib melaksanakan wajib militer yang ketiga pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela ataupun secara wajib, itu ada di pasal 14. Dan yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi di pasal 15 dan pasal 16. Pengabdian sesuai dengan profesi ini adalah untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida dalam hal ini adalah TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non-liter yaitu unsur utama didukung oleh pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait. Ini sudah saya sampaikan, nilai dasar bela negara, cinta tanah air, sada berbangsa dan bernegara, setiap ada Pancasila, rela berkorban, memiliki kemampuan awal bela negara. Saya akan sampaikan tentang aktualisasi daripada nilai-nilai bela negara. Yang pertama tadi adalah cinta tanah air. Bagaimana kita memahami sejarah, mengenal tanah air, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, menjaga nama baik dan perjuangan, mengharumkan bangsa dan negara, memakai budaya dan produk dalam negeri, memahami perlakuan bendera, lambang, lagu kebangsaan Republik Indonesia. Ini adalah semuanya aktualisasi tentang cinta tanah air. Bagaimana kita sadar berbangsa dan bernegara, sadar akan keseragaman-keragaman suku bangsa, agama, bahasa, jaga kerukunan, botong royong, taat hukum, dan aturan perundangan-perundangan, serta ikut dalam pemilu yang benar, berpartisipasi aktif, menjaga keadulatan bangsa dan negara di semua aspek kehidupan. Setia pada Pancasila, paham nilai-nilai Pancasila, mengaktualisasikan nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, pesatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, mampu membujudkan tujuan dan cita-cita negara. Aktualisasi yang keempat, yaitu rela berkorban, mendahulukan kepentingan umum, mencurahkan perhatian tenaga pikiran untuk tugas tanpa pamri. Rela berkorban, waktu, harta, raga, dan jiwa untuk negara. Siap membela negara dan siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan secara fisik. Kondisi kesiapan dan kesangkuan barga negara yang mengandung semangat membela negara sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan profesinya. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ulet, tahan uji, pantang menyerah, dan lain-lain sebagainya. Bela negara di era new normal. Bagaimana kehidupan di era new normal ini tentu? Bela negara. Bela negara bukan hanya untuk angkat senjata. Tidak harus jadi tentara. Melakukan yang baik untuk bangsa dan negara adalah bela negara. Bela negara di era new normal, kesehatan, disiplin, dan patuh terhadap protokol kesehatan. Sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ekonomi, mari kita bergotong-royong, membangun kreativitas, dan berubah untuk menghadapi stay-at-home ekonomi. Bagaimana sosial budaya, rela berkorban, tenang, tidak menyebar koal. Bagaimana pendidikan tetap kreatif, inovatif di era new normal, dan new spirit selama belajar di rumah. Bagaimana kesadaran kolektif pembela negara, seluarga negara, akan menguatkan pertahanan negara, dan ketahanan nasional Indonesia, menghadapi berbagai spektrum ancaman. Harapan saya sebagai Direktur Bela Negara kepada para pemuda, yaitu yang pertama adalah sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran bela negara di lingkungannya. Sebagai rule model, sekali motor penggerak bagi lingkungannya, maupun masyarakat, dalam kesadaran dan aksi nyata bela negara. Yang ketiga, selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia. Yang keempat, selalu bangga dan menjaga nama baik Indonesia. Yang kelima, kreatif dan inovatif dalam membangun dirinya sebagai calon pimpinan Indonesia, masa depan Indonesia maju dan mandiri. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setelah pemuda pemudi, dimanapun Anda berada, saya memiliki satu contoh vlog, untuk bela negara. Bapak-bapak bisa menyaksikan, saya akan, ini, pemenang lomba vlog bela negara ala saya, tahun 2018. Menjadi relawan adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mencintai dan membela negara. Palu dan lombok tapak jejaknya. Iya, pengalaman relawan. Cerita ini berawal dari nurani kepedulian yang muncul di dalam diri saya. Menyaksikan dasarnya gempa yang menimpa mereka. Isak tangis mereka mendorong saya bergerak melangkah, mengulurkan tangan membantu mereka. Bermula dengan suatu hal yang memang raga ini tidak menyatu dengan mereka. Iya, saya turun ke jalan mengalang donasi. Beranjak dari keberanian mengambil tawaran, angin membawa saya menjadi relawan. Kawan, alam adalah ruang kelas terbesar bagi manusia, sedangkan pengalaman adalah materi terluas. Bagi saya, mencintai Indonesia adalah salah satu nafas kehidupan. Kata Bang Syaugi, di tengah bencana yang melanda Indonesia, kita harus hadir, all out dan bekerja dengan sepenuh hati. Learning poinnya adalah, kita harus berani mengambil langkah untuk Indonesia yang lebih baik. salam, bela negara. Ini ada satu gambar, pahlawan dulu berjuang dengan bambu runcing. Satu meme ya, pahlawan sekarang yang bisa menjaga jempol dan mulutnya tidak runcing, untuk menyebarkan huap. ini salah satu meme lah yang bisa membuat apa, menggugah pemuda-pemudi kita ini. Kita lihat juga, ya bela negara itu bangga melaksanakan budaya-budaya lokal. Bukan budaya-budaya luar yang brutal, yang mengkredilkan bangsa kitanya sendiri. Tapi mari kita mengangkat budaya-budaya lokal kita, untuk mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Ini satu gambar juga, adik-adik kita sekarang ya, dulu angkat senjata, sekarang mari kita angkat piala. Mari kita tunjukkan prestasi kita kepada bangsa dan negara. Saya juga punya satu contoh iklan layanan di televisi. Kalau bisa lihat juga. Ini kita buat pada saat awal-awal pandemi COVID-19. saya buat satu lagi, toleransi. Toleransi. Nah ini. Bela negara tidak harus dengan mengangkat senjata, tapi bisa dimulai dengan satu kata kunci. Toleransi. Bantu sesama tanpa memandang suku, etnis, dan agama. Toleransi. Bukan bisa kita mulai dari jalan-jalan. Hormati pejalan kami. Bantu yang pernah. Toleransi dan tengan rasa juga wujud dari Bela Negara. Pemuda-pemudi, saya punya satu titipan ini. Kalau adik-adik dimanapun berada, bisa di pagi hari atau di sore hari. Pagi hari itu jam setengah tujuh pagi ya. Setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat. Sampai dengan jam tujuh kosong-kosong. Kalau sore harinya jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore, adik-adik bisa mendengarkan pesan Bela Negara. Di radio 104,6. Trijaya. Contohnya seperti ini. Ini kita buat supaya adik-adik bisa menyampaikan ini semua kepada teman-teman, kepada saudara-saudara. Supaya mereka ingat bahwa Bela Negara ini bukan punya individu, tapi punya bangsa kita, punya negara kita, punya masyarakat bangsa Indonesia. Covid-19 masih ada di sekitar kita. Belum ada vaksin dan obatnya. Kita harus berubah dan cepat beradaptasi dengan gaya hidup normal yang baru. Selain cuci tangan, cek ejaran, dan pakai masker. Dan tetap kreatif, inovatif, dan produktif baik di sekolah, di kantor, dan dimanapun kita beraktifitas. Supaya kita bisa tetap membela negara sesuai profesi kita. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saya Indonesia, kita Indonesia. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih. Demikian penyampaian saya tentang Bela Negara. Dan saya yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, kita tetap harus Bela Negara. Salam Bela Negara. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brigjen TNI, Dr. M. Jubile, Tianto, Esos, MM, atas pemaparannya. Dan dari pemaparan tadi, saya pun jadi sadar kembali tentang kondisi yang sedang terjadi di bangsa ini, dan juga menggugah semangat saya tentunya untuk terus semangat, belajar, dan juga bermanfaat bagi negara ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya sudah menampung ada lima pertanyaan yang sudah masuk untuk Brigjen TNI Jubile, Fianto. Saya akan pilihkan tiga terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Jati Kuncoro. Saya, Muhammad Jati Kuncoro dari Gunadharma University. Mohon izin bertanya kepada Pak Brigjen TNI Jubile, Fianto, SOS MM. Apakah program Bela Negara merupakan alat kapitalis untuk melakukan serangan balik terhadap perlawanan rakyat? Bagaimana Pak Brigjen, mau dijawab dulu atau kita... Lanjut aja, Bu. Lanjut ya? Oke, baik. Dan pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Ismanullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Brigjen TNI Jubile, Fianto. Izin bertanya, Pak, apakah pemberdayaan industri strategis pertahanan nasional dalam rangka mendukung kebutuhan alus sisa TNI sudah teraplikasikan dengan baik serta sejauh mana koordinasi antara Departemen Pertahanan dengan instansi terkait? Terima kasih, Pak. Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Kemudian, saya ingin ke... Maulana mengirimkan dua pertanyaan. Saya pilih salah satunya ya, yang bawah. Terkait berita bahwa Kem Han dan Kem Mendikbud akan mewajibkan mahasiswa mengikuti pelatihan militer. Apakah ini termasuk dalam integral komponen cadangan yang sedang digerap oleh Kem Han? Apa output yang diharapkan dari program wajib pelatihan militer bagi mahasiswa ini? Bagaimana eksistensi resimen mahasiswa dengan adanya program tersebut? Baik, saya pilih tiga pertanyaan dulu ya, Pak Brigjen. Silakan. Terima kasih, Ibu Mia. pertanyaan dari Pak Muhammad Jati Gintoro ya, tentang program kapitalis. Bila negara itu kita buat untuk dapat menyemarakkan ataupun dapat menggugah generasi-generasi ke depan, yaitu generasi-generasi pemuda, pemuji, untuk paham benar, untuk mengerti sebenarnya tentang apa sih yang harus mereka laksanakan. yaitu bangsa kita ini bukan bangsa yang kecil, bangsa kita ini bangsa yang besar. Tidak bisa bela negara itu hanya untuk satu, satu, apa, satu satu organisasi ataupun satu-satuan yang melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi semuanya masyarakat harus turut serta dalam upaya bela negara. Bukan kita, apa, menjadi program kapitalis untuk melawan ini. Bukan. Bukan seperti itu. Tapi mari kita berbuat satu kegiatan besar bersama-sama ya, untuk dapat menggelorakan tentang bela negara. Kalau kita bersama-sama dapat menggelorakan bela negara, saya yakin dan percaya semua bentuk ancaman yang ada di hadapan kita ini dapat teratasi, dapat kita hadang, dapat kita hilangkan. Karena kita paham bahwa kita hidup di negara kita ini dan kita harus membela. Kita harus dapat berbuat untuk dapat menjaga kelebihan negara negara kita. Baik itu untuk Pak Muhammad, Pak Ismanullah ya, industri pertahanan dalam negeri. Tadi kita, saya sudah sampaikan bahwa salah satu program nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air. Bagaimana kita mencintai produksi dalam negeri. Bagaimana kita bangga. Kita lihat bahwa industri pertahanan dalam negeri kan banyak ya, seperti PT Pindad, lalu apa ya, produksi-produksi Nurtanio, lalu produksi-produksi swasta yang lainnya, swasta ataupun yang lain itu, itu semuanya adalah kebanggaan kita. Bagaimana kita bisa membanggakan produksi dalam negeri kita kalau bukan kita sendiri. Produksi luar memang lebih baik ataupun banyak sekali ragamnya. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia kita harus dapat membanggakan produksi dalam negeri kita. Dan produksi dalam negeri kita tidak ketinggalan saat sekarang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita sudah lihat sekarang ada kendaraan-kendaraan untuk TNI, kendaraan lapis baja. Itu adalah produksi PT Pindad. Bagaimana produksi-produksi kapal kita, baik itu kapal laut maupun kapal selam itu adalah produksi PT PAL kita di Surabaya. Itu semua adalah produksi anak bangsa kita, produksi dalam negeri. Kita harus dapat membanggakan itu semuanya. Lalu untuk Pak Maulana ini, tadi saya sudah berulang kali saya menyampaikan dan saya berulang-ulang menyampaikan bahwa wajib militer itu bukan bela negara. Bela negara bukan angkat senjata. Bela negara itu adalah bagaimana kita dapat membanggakan bangsa dan negara kita melalui profesi kita masing-masing. kalau saya sebagai TNI saya harus dapat membuat menjaga kedaulatan negara kita melalui profesi saya TNI. Kalau bapak atau pemuda-pemudi punya prestasi di bidang olahraga bapak-bapak ataupun pemuda-pemudi membanggakan prestasinya itu adalah satu bentuk pilihan negara. Anda berjuang di medan olahraga mendapat prestasi juara mengharumkan nama bangsa itu adalah bela negara. Mahasiswa tidak ada kewajibannya sebagai seorang mahasiswa untuk wajib militer. Tidak ada. Tapi kalau mahasiswa itu bangga dengan militer dan dia mendaftar menjadi komponen cadangan dia wajib untuk ikut serta dalam wajib militer. Yang notabene nanti akan dilatih di titik selama tiga bulan itu bukan mahasiswa wajib militer. Mahasiswa yang ingin menjadi ataupun bangga dengan bangsa dan negara ini melalui komponen cadangan dia berhak ataupun wajib ikut serta dalam latihan kemiliteran selama tiga bulan. Demikian Mbak Mia silakan. Baik, kita masih ada waktu sekitar lima menit lagi Pak. Saya ingin menambah satu pertanyaan lagi untuk Bapak jawab. Ya, yang ini dari Satria Abdinur Ismail dari Bandung yang juga merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Ijin bertanya kepada Bapak yang juga bagian dari Kementerian Pertahanan. Bagaimana upaya atau strategi dari Kementerian Pertahanan dalam mencegah pemuda-pemuda yang terhasut oleh hoax-hoax? Karena pemuda saat ini sangat cenderung terpengaruh oleh hoax-hoax yang beredar dalam ketakutan akibat COVID-19. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap SDM pemuda yang berkualitas dalam pembela negara. Silahkan Pak. Oke ya, Bumiya, Pak Satria ya, Pak Satria dari Bandung. Ayo kita tangkal dong hoax-nya. Ya kan, kita tangkal masa mahasiswa nggak tahu yang benar dan yang tidak benar. Ya kan, kalau kalau yang benar pasti itu dari bisa dibilang dari situs resmi pemerintah lah yang menyampaikan tentang berita-berita tentang COVID-19. Kalau yang nggak benar itu udah nggak jelas tuh nanti dari link mana dari informasi dari mana harus kita tangkal dan kita harus berani menyampaikan bahwa itu berita itu tidak benar. Bahwa berita itu bohong. Itu harus tersampaikan karena kita menyadari bahwa masyarakat bangsa kita saat ini yang tidak paham yang tidak paham tentang pandemi COVID-19 ini masih banyak. Masih banyak. Yang istilahnya masih bersikap acu-tak acu. Karena kondisi-kondisi bangsa yang sangat apa ya, yang sangat lemah sehingga mereka mudah sekali terprovokasi ataupun mudah sekali terpengaruh oleh berita-berita wakil. Kita sebagai generasi muda sebagai generasi yang memiliki pengetahuan yang sejak dulu sudah sejak dari taman kanak-kanak sampai tingkat mahasiswa paham benar. Kita harus berani menyampaikan hal-hal yang baik dan benar. Jangan kita tidak berani menyampaikan. Kasian saudara-saudara kita yang tidak paham, yang kita tidak tahu, yang termakan isu, dan lain sebagainya. Mari kita atasi semua situasi COVID-19 ini bersama-sama. Dan saya yakin sekarang ini kalau kita membaca di media sosial atau kita membaca di media-media online sudah banyak upaya-upaya dari anak bangsa maupun dari luar yang menciptakan satu cara untuk pengobatan COVID-19. Dan saya yakin suatu saat kita semua akan lepas dari pandemi 19 ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Brickjen. Sungguh jawaban yang sangat strict to the point dan jelas sekali ya. Dan demikianlah sesi yang pertama dari Brickjen TNI Dr. M. Jubile Vianto S.O.S. MM. Dan sebelum saya lanjut ke sesi yang kedua saya ingin sedikit memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau tentang pembinaan kesadaran bela negara yaitu peran kita sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan di masa sekarang ini. Kita sama-sama sudah memerangi COVID-19 dan kondisi saat ini memang faktin belum ditemukan ekonomi pendidikan harus terus berjalan ketergantungan dengan teknologi semakin tinggi tantangannya adalah kesehatan dan juga bagaimana masyarakat sadar taat ekonomi dan juga bisa survive dalam bidang ekonomi. Indonesia mengalami ancaman seperti tadi beliau sampaikan ada ancaman perang berfikir perang asimetri perang informasi dan perang-perang ini tentunya akan mempengaruhi pemikiran anak muda. Namun menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang warga negara Indonesia berhak wajib ikut bela negara dan tadi sudah disampaikan bahwa bela negara itu berbeda dengan wajib militer ya. Bagaimana keikutsertaan warga negara dalam bela negara tadi Bapak menyampaikan bahwa dengan pendidikan keluarga negaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi komponen cadangan namun ini bukan wajib militer pengabdian sebagai prajurit NI pengabdian sebagai sesuai dengan profesi selain itu dengan memahami aktualisasi nilai-nilai bela negara bela negara dalam era new normal kita dapat lakukan dengan patuh protokol kesehatan dari segi ekonomi kita bisa bergotong-royong untuk saling menjaga kondisi keuangan dan perekonomian kita di bidang sosial budaya kita perlu tetap tenang dan juga tidak menyebarkan hoax dan di bidang pendidikan kita dihimbang untuk tetap kreatif untuk belajar dalam kondisi pandemi ini tetaplah mencintai negeri dan tetap jaga persatuan salam bela negara pak salam bela negara baik terima kasih bapak berik jantai ini dokter M.Ju Belevianto SOSMM sampai berjumpa kembali terima kasih telah meluangkan waktunya untuk webinar kita pada kesempatan hari ini baik kita masuk ke sesi yang kedua peserta dan bapak ibu yang terhormat saya juga ingin mengingatkan bapak ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom question and answer yang ada di bawah zoom meeting anda atau jika anda bergabung melalui youtube streaming anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar baik saya akan masuk ke sesi yang kedua dengan pembicara kita bapak Syamsul Komar yang merupakan tenaga ahli menteri pemuda dan olahraga republik Indonesia saya sapa dulu selamat pagi pak selamat pagi sudah siap ya pak ya namun sebelum bapak menyampaikan materinya saya ingin terlebih dahulu membacakan sedikit riwayat hidup singkat bapak Syamsul Komar lahir di Gresik 6 Juli pada tahun 1968 saat ini bekerja sebagai tenaga ahli menteri pemuda dan olahraga republik Indonesia beliau menamatkan pendidikan S1 di fakultas ekonomi universitas Jember pada tahun 1988 dan berbagai pengalaman organisasi telah beliau lakoni dimulai dari manajer kooperasi mahasiswa ketua lembaga stadi islam dan lingkungan serta himpunan mahasiswa islam bapak Syamsul Komar juga memiliki berbagai prestasi dalam bidang cerdas tangkas P4 karya tulis meraih beasiswa jiwa seraya tahun 1992 dan beasiswa super semar pada tahun 1992 Bapak Syamsul Komar juga telah memiliki pengalaman menjadi narasumber pada sosialisasi undang-undang kepemudaan di berbagai daerah di seluruh Indonesia narasumber dari berbagai pelatihan manajemen organisasi dan kewirausahaan pemuda dan juga moderator dalam berbagai kegiatan ilmiah baik saya sudah tidak sabar juga ingin mendengarkan pemaparan dari Pak Syamsul Komar waktu dan tempat saya persilahkan Pak terima kasih Bumiya moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Um Swastiastu Nabi Budaya Bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang ini dan mudah-mudahan nanti sampai selesai acara ini ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT saya senang sekali ikut bergabung dalam forum yang mulia ini forum yang diharapkan dapat membangkitkan semangat pilihan negara pemuda dalam adaptasi kebiasaan baru tentu ini forum yang akan sangat bermakna bagi anak-anak muda Indonesia tidak saja bagi anak-anak muda Indonesia tapi buat kita buat kita semua buat seluruh masyarakat Indonesia kalau teman-teman sekalian peserta yang hadir disini bisa menyampaikan hasil-hasil diskusi kita ini kepada masyarakat yang lain terima kasih saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini krido atau logika umum yang harus kita fahami teman-teman sekalian berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini adalah bahwa seluruh masyarakat kita seluruh kita semua adalah sakit kecuali yang dinyatakan sehat kalau pada pada masa normal tentu kita semua adalah orang yang sehat kecuali yang dinyatakan sakit nah sekarang kebalik semua kita dinyatakan sakit kecuali yang dinyatakan sehat oleh dokter nah oleh karenanya kenapa kita kemudian harus berhati-hati harus menjaga diri kita dengan masker dengan mencuci tangan dan menjaga jarak karena diharapkan karena kridonya bahwa kita ini sakit tidak menular kepada orang lain ini yang harus dibahami makanya terus harus berhati-hati berwaspada kita sekarang masih dalam masa pandemi jangan sampai kemudian orang yang jatuh sakit melebihi kapasitas masakit kita melebihi kapasitas dokter dan suster dan perawat yang ada sehingga bangsa ini tidak mampu lagi untuk menangani pandemi itu yang kita hidari nah makanya pesan singkat berkaitan dengan upaya kita melakukan membangkitkan semangat bela negara khususnya di masa pandemi ini adalah mari kita menjaga bersama-sama kehidupan kita bersama kehidupan bangsa ini dengan secara pribadi kita menjaga diri melalui kita menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak apabila kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita berinteraksi dengan persyarakat teman-teman sekalian para pemuda Indonesia yang saya banggakan tentu saya pertama menyampaikan hormat kami kepada Pak Profesor Faisal sebagai deputi peperdayaan pemuda di keputusan pemuda dan olahraga kemudian ada Pak Tri dari BPON kemudian para nar sumber Pak Brigjen Jubel Livianto yang sudah menyampaikan makalahnya yang luar biasa dan mudah-mudahan dapat difahami oleh kita semua khususnya para peserta institusi juga kepada Ibu Leni Anggreni yang nanti selepas ini akan menyampaikan pemaparannya berkaitan dengan membagikan semangat dan darah pemuda dalam adaptasi kebiasaan para peserta diskusi yang berbahagia tadi Pak Jubel Livianto sudah menyampaikan banyak hal dan saya kira sudah secara keseluruhan disampaikan oleh beliau berkaitan dengan apa yang harus dibela dan upaya kita mengembangkan semangat belan negara kemudian pada sistem pertahanan rakyat semesta nilai-nilai dasar belan negara sudah dicampaikan oleh Pak Jubel Livianto tadi kemudian juga harapannya kepada kita semua untuk dapat menjadi agen perubahan rule model menjaga persatuan dan persatuan semuanya sudah disampaikan oleh pemateri terjahat saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi teladan keteladanan Pancasila dan itu harus anak-anak muda yang menjadi peserta di dalam diskusi ini yang harus menjadi garda terdepan untuk mengembangkan keteladanan Pancasila teman-teman sekalian harus menyadari begitu pentingnya Pancasila bagi negeri ini bayangkan kalau kita berdiri maka kita harus berpijak pada dasar-dasar atau nilai-nilai Pancasila jadi Pancasila menjadi titik tumpu bagi bangsa ini kemudian ke tengah Pancasila menjadi titik temu yang kemudian mempertemukan seluruh perbedaan-perbedaan yang ada perbedaan budaya perbedaan ras perbedaan agama perbedaan kepentingan perbedaan pola fikir dan sebagainya itu yang menjadi titik temu Pancasila kemudian ke atas atau ke depan Pancasila harus menjadi titik tujuh oleh bangsa ini titik tujuh untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat nah inilah betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa ini tetapi sekarang saya melihat saya merasakan bahwa sudah tidak banyak lagi orang yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai ahus utama pengabs utamaan Pancasila itu kemudian dipinggirkan oleh kita nah oleh karenanya saya berkomitmen pada diri saya sendiri ke depan saya akan terus menerus untuk mengabs utamakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara kita pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil satu hal satu hal kecil saja berkaitan dengan nilai-nilai dasar bela negara yang sudah disampaikan oleh Pak Jubil Livianto tadi sebenarnya bukan hal kecil tetapi hal yang mendasar sekali apa itu adalah setia pada Pancasila disebutkan oleh narasumber tadi bahwa kita harus paham nilai-nilai Pancasila dan kita harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini yang penting harus dipahami oleh kita semua yang ikut dalam perhatian bela negara ini bagaimana bentuk keteladanan Pancasila yang harus terimplementasi yang harus terinternalisasi dalam diri kita sehingga dapat menjadi pola sikap pola fikir dan pola perilaku kita yang pertama keteladanan Pancasila itu adalah mengembangkan sikap dan perilaku konstruktif yang lebih mengedepankan hal-hal positif di ruang publik ruang publik kita sekarang tidak lagi ruang publik nyata ketemu fisik kita di ruang-ruang pertemuan dan sebagainya tetapi ruang publik kita sekarang lebih pada ruang-ruang pada media sosial nah oleh karenanya mengembangkan sikap dan perilaku konstruktif yang lebih mengedepankan hal-hal positif di ruang publik ini harus kita manai bahwa seluruh perilaku kita harus dapat bermanfaat bagi orang lain kemudian kemudian ketika kita berinteraksi di media sosial harus hal-hal positif yang harus kita tampilkan dan sebagainya dan sebagainya keteladanan Pancasila yang kedua adalah memberikan apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan perspekt-perspekt baik yang ada di dalam masyarakat para dokter para soster para perawat yang menjadi garda terdepan dalam pandemi COVID-19 ini harus kita apresiasi harus kita berikan penghargaan kepada mereka yang setinggi-tinggi bayangkan kita tidak bisa membayangkan kalau tanpa dokter tanpa perawat tanpa petugas-petugas kesehatan yang lain yang menangani dengan cukup luar biasa pandemi ini kita tidak bisa membayangkan kalau tanpa mereka nah itulah pentingnya kita memberikan penghargaan dan memberikan apresiasi terhadap prestasi yang tidak dicapai oleh para petugas kesehatan kita keteladanan Pancasila ketiga keteladanan Pancasila yang ketiga menurut saya adalah mengembangkan prinsip-prinsip kebajikan kehidupan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan singkirkan lebih dahulu kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan kita untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas untuk kebijakan kehidupan publik ini yang penting dan seringkali dengan egoisme golongan egoisme pribadi-pribadi ego-ego kita seringkali mengalahkan kepentingan masyarakat dan itu yang harus kita hindari dan inilah teladan keteladanan Pancasila yang harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari kita teladanan yang keempat adalah mengembangkan keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat kita berharap tokoh-tokoh pemerintah pejabat-pejabat pemerintah kita harus dapat juga memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat kita kita semua sebagai tokoh-tokoh masyarakat teman-teman peserta diklat bela negara ini juga diharapkan dapat mengembangkan keteladanan berpilih laku yang baik kemudian yang kelima keteladanan Pancasila yang kelima adalah mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila di waktunya nah ini yang membicarakan tentang nilai-nilai keteladanan Pancasila butir-butir Pancasila dulu yang kita kenal sebagai 36 butir Pancasila gitu dulu waktu mahasiswa teman-teman sekalian para pemuda saya sempat menjadi juara satu jumlah cerdas tangkas Pempat tingkat mahasiswa tingkat nasional bayangkan ada buku dulu yang harus kita pegang buku Pempat buku penataran Pempat Eka Prasetya Pancasila yang harus dihafalkan yang harus dihafalkan sangat tebal sekali nah itulah yang kemudian saya terus menerus sampai saat ini berkomitmen apalagi saya sekarang menjabat sebagai tenaga ahli menteri pemuda dan olahraga bidang tata kebal dan ketahanan ideologi dan sebelumnya saya juga pernah di unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila kita sudah merumuskan banyak hal pada kesempatan itu terus pada tahun 2017 sampai 2018 kemudian diganti menjadi badan pembinaan ideologi Pancasila mudah-mudahan badan itu tetap terus eksis sehingga dapat menjaga existensi Pancasila dan memberikan pemahaman dan sosialisasi yang benar tentang Pancasila kepada masyarakat kita berharap itu nah sekali lagi keteladanan yang saya sampaikan yang bagian kelima keteladanan Pancasila adalah mengharus utamakan nilai-nilai keteladanan Pancasila di ruang ini mari kita sekarang sedikit untuk mengelaborasi sila-sila dari Pancasila dan nilai-nilai nilai-nilai keteladanan seperti apa yang ada di dalam butir-butir Pancasila kita dari sila pertama sila kedua sila ketiga sila keempat nilai-nilai keteladanan Pancasila seperti apa yang ada di dalam tiap-tiap sila dan kemudian kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terus terang komitmen saya ini saya dedikasikan untuk tetap eksisnya negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap berdasarkan pada Pancasila karena Pancasila adalah saya kira anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa yang kemudian diberikan kekuatan kepada Bung Karno untuk menggali nilai-nilai yang sudah nilai-nilai luhur yang sudah ada di negeri ini menjadi apa yang disebut Bung Karno dengan Pancasila dan kemudian disempurnakan bersama bangsa kita bersama tokoh-tokoh bangsa kita sehingga kemudian kita memiliki Pancasila dengan lima sila sebagaimana yang kita ketahui bersama sampai saat ini sekali lagi nilai-nilai dasar yang luar biasa itu kemudian sekarang tidak banyak lagi orang yang mendiskusikannya maka sebagai bagian dari rasa syukur kita sebagai warga bangsa untuk tetap meneladani nilai-nilai Pancasila maka saya akan terus menerus mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila ini di ruang-ruang publik di forum-forum diskusi dan di forum-forum seminar interaksi-interaksi dengan masyarakat yang lainnya saya akan terus-menerus menyampaikan nilai-nilai keterladanan Pancasila Kayudi Latif sebagai mantan ketua Kepala KPPIP dan Kepala BPIP Badan Pembinaan Yudulugi Pancasila lebih menyebutnya dengan tindakan sebagai karakter budaya keluarga tapi dalam kaitan ini mungkin saya lebih menyampaikannya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keterladanan Pancasila coba kita persapi dari sila ketuhanan yang maesah yang pertama kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang maesah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara berkeadaban saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah perut agama dan kepercayaan kita masing-masing kita harus percaya bahwa agama kita adalah agama yang terbaik yang kita yakini sebagai agama yang terbaik sehingga kita anut kita ikuti nilai-nilai yang ada di dalam agama itu tetapi kita tidak boleh menyampaikan bahwa agama yang lain adalah tidak baik kita iman kepada agama kita tetapi kita tidak boleh menganggap agama yang lain adalah agama yang tidak baik itu inti dari dua butir sila yang pertama yang ketiga menumbuhkan semangat ketuhanan yang wolas asih dan toleran ini yang penting yang seringkali sekarang menjadi masalah di tengah masyarakat kita menumbuhkan semangat ketuhanan yang wolas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar agama-agama dengan tidak menempuh cara-cara kekerasan dan pemaksaan keyakinan keagamaan kepada orang lain ini penting teman-teman sekalian dan harus dirisapi oleh kita menjadi bagian yang internal yang menginternalisasi pada diri kita menumbuhkan semangat ketuhanan yang wolas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar agama dengan tidak menempuh cara-cara kekerasan dan pemaksaan keyakinan keagamaan kepada orang lain yang keempat mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluh agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina keruguran itu yang kelima mengedepankan moral agama sebagai landasan etika publik dengan menjaga etikritas dan keutuhan kebersihan pikir perkataan dan perbuatan ini yang penting teman-teman sekalian mengedepankan moral agama sebagai landasan etika publik dengan menjaga etikritas dan keutuhan kebersihan pikiran perkataan dan perbuatan itu dari sila pertama dari sila ketuhanan yang maha esat ada lima butir ada lima nilai-nilai keteladanan Pancasila nah sekarang kita coba di sila yang kedua sila yang kemanusiaan yang adil dan berada yang pertama butir yang harus kita internalisasi ke dalam diri kita mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai warga negara kita mempunyai persamaan derajat persamaan hak persamaan kewajiban antar sesama manusia tidak ada orang yang lebih tinggi di muka tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya sebagai penganut agama Islam maka kita saya khususnya merasakan bahwa yang membedakan kita dengan orang lain adalah ketakwaan kita di mata Tuhan di mata Allah subhanahu wa ta'ala yang membedakan antar manusia itu adalah ketakwaan maka kita harus mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia butir yang kedua teman-teman sekalian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan hormat menghormati hak dasar manusia sebagai individu sebagai warga negara dan sebagai bagian dari kolektivitas bangsa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu sebagai warga negara dan sebagai bagian dari kolektivitas sebagai bagian dari kebersamaan dalam sebuah bangsa yang ketiga butir yang ketiga dari sila kedua mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan tadi sudah kita melihat vlog yang disampaikan oleh pematiri tahun terdahulu Pak Jubil Livianto luar biasa anak muda yang kemudian tergerak hatinya untuk melaksanakan kegiatan kebetan kemanusiaan dia datang ke pusat gempa untuk dapat menolong orang-orang yang terkena bencang butir yang keempat berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusia kalau di islam dikenal sebagai amar ma'ruf nahi mungka berjuang memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusia yang kelima dari butir pada sila kedua ini adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat-mormati dan dikerjasama dengan bangsa lain kita sekarang dalam proses globalisasi seperti ini maka kita harus menakuti eksistensi-eksistensi negara-negara lain negara-negara tetangga lain negara-negara tetangga kita negara-negara yang jauh sekali di Amerika Latin di Afrika di negara-negara yang dekat di Asia di Asia Selatan Asia Barat Asia Timur dan seluruh negara-negara di dunia kita bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat-mahormati dan bekerjasama dengan bangsa lain ini yang yang harus kita fahami nilai-nilai kelima nilai di dalam butir-butir sila kedua itu sila kemanusiaan yang adilai berhadap itu harus internalisasi dalam diri kita kemudian pada sila ketiga persatuan Indonesia butir yang pertama menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia betapa tidak bersyukurnya kita yang hidup di negara ini dengan kenikmatan yang luar biasa dengan sumber daya alam yang luar biasa yang ada di sekitar kita apabila kita tidak menunjukkan rasa memiliki dan tidak mencintai tanah air itu namanya kufur nikmat tidak mensyukuri dari anubrah Allah yang luar biasa ini sebuah negara yang indah yang diberikan dimana kita lahir dan besar di situ dan tentu saja harus kita punya komitmen untuk berjuang sekeras-kerasnya menuju kejajahan bangsa menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini nilai penting dalam saya kira dalam bela negara nilai-nilai dasar dalam bela negara khususnya berkaitan dengan setia Pancasila maka kita harus menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang kedua mengutamakan persatuan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau polong sekali lagi mari khususnya di masa-masa sulit kita seperti ini untuk menyingkirkan terlebih dahulu kepentingan pribadi kita kepentingan kolongan kita untuk kepentingan dan keselamatan bangsa mengutamakan persatuan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau polong yang ketiga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara kerelaan kita untuk menjaga agar pandemi ini tetap selesai cepat selesai dan kita terbebas dari covid-19 sambil menunggu obatnya sambil menunggu vaksin yang ada maka kita harus terus berhati-hati kita harus menjaga jarak pakai masker dan cuci karena itu hal-hal yang praktis sekali hal-hal yang sederhana sekali yang kita harus mengorbankan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara yang keempat bangga sebagai bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya di tengah kesulitan-kesulitan ekonomi bangsa kita sekarang ini di masa pandemi maka mari kita memuliakan potensi dan hasil-hasil karya bangsa ini kita mengkonsumsi kita pakai baju menggunakan semua hal yang kita butuhkan hasil karya bangsa sendiri ini bagian penting dalam silap persatuan dan silap persatuan bangsa silap persatuan Indonesia yang keempat bangga sebagai bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya yang kelima memajukan semangat gotong royong dan pergaulan lintas budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang terbienikat tuga linta memang semangat Gotong royong dan pergaulan lintas budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang terbienikat tuga linta Kementerian Pemuda dan Olahraga Dari dulu Ketika Kemenpora ini ada Sudah mencoba untuk Mengembangkan pertukaran-pertukaran Pemuda Antar provinsi Dengan begitu dihalapkan Anak-anak muda kita Dapat melakukan Pergaulan lintas budaya Demi persatuan dan kesatuan bangsa Kita mengetahui Kita belajar Kita memahami Budaya-budaya Tradisi-tradisi kita Di daerah-daerah langit yang lain Itu akan memangkitkan semangat kebangsaan kita Dan kita akan dapat Menghormati tradisi-tradisi Masyarakat kita Dengan budaya-budaya yang ada Kita tidak bangga Tidak merasa Bahwa kebudayaan kita Misalnya orang Jawa lebih baik dari budaya-budaya Atau tradisi-tradisi Di Kalimantan, di Sulawesi Di Papua, di Sumatera Tidak begitu Kita harus Menjaga Pergaulan lintas budaya ini Demi persatuan dan kesatuan bangsa Yang berbinikat juga Itu pada sila ketiga Pada sila persatuan Indonesia Pada sila keempat Teman-teman sekalian Anak-anak muda Indonesia yang Luar biasa Mari kita coba Fahami Butir-butirnya Sekali lagi Di pertengahan pembahasan ini Sudah tidak banyak Orang Yang kemudian Mencoba Membahas Mengkaji Dari nilai-nilai Pancasila itu Dan kemudian Selanjutnya Mencoba Mengimplementasikannya Sudah tidak banyak Dibicarakan Tidak banyak Didiskusikan Apalagi Diimplementasikan Nah oleh karenanya Kita akan menjadikan Nilai-nilai Keteladanan Pancasila ini Sebagai arus utama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan berbicara Pada sila keempat Butir yang pertama adalah Menghormati aspirasi Dan kepentingan rakyat Dalam politik Dengan terus menyempurnakan Sistem dan praktek demokrasi Menghormati aspirasi Dan kepentingan rakyat Dalam politik Dengan terus menyempurnakan Sistem dan praktek Demokrasi Kita Dengan Pancasila Yang dijadikan Sebagai dasar negara Maka demokrasi kita Harus berdasarkan Pancasila Kita bisa menyebutnya Sebagai demokrasi Pancasila Tetapi Terus terang Sistemnya Perlu Masih harus Disempurnakan Menghormati aspirasi Dan kepentingan rakyat Dalam politik Dengan terus Menyempurnakan Sistem dan praktek Demokrasi Yang ada di tanah Sistem pemilu kita Agar tidak terjadi Manipolitik Tidak ada jual Beli suara Dan sebagainya Maka itulah Yang kita maksudkan Sebagai penyempurnaan Sistem dan praktek Demokrasi kita Untuk Tetap Ada dalam Real Demokrasi Pancasila Putir yang kedua Dalam sila keempat Menghormati Perbedaan pandangan Dengan tidak Memaksakan kehendak Kepada orang lain Ini penting Karena dengan kita Memaksakan kehendak Kepada orang lain Maka Akan terjadi Cows Akan terjadi Pertentangan Dan ini Tentu saja Tidak kondusif Dalam kita Membangun Sebuah negeri Yang demokrasi Menghormati Perbedaan pandangan Dengan tidak Memaksakan Kedak kepada orang lain Yang ketiga Betiran ketiga Dari sila keempat Mengutamakan Musyawarah Dalam mengambil Keputusan Yang menyangkut Kehidupan bersama Dengan dibimbing Oleh kearifan Dan akal sehat Sesuai dengan Hati murani Yang Ketika kita Berdiskusi Ketika kita Bermusyawarah Maka harus Menghargai Pendapat orang lain Dalam mengambil Keputusan Yang menyangkut Kehidupan bersama Dengan dibimbing Oleh kearifan Dan akal sehat Sesuai dengan Hati murani Yang Dalam kerangka itu Kita harus Mengutamakan Musyawarah Tidak ada Tidak ada Pertentangan Tidak ada Perbedaan Pendapat yang Mengarah kepada Perpecahan Inilah inti Dari musyawarah Mengutamakan Musyawarah Dalam mengambil Keputusan Yang menyangkut Kehidupan bersama Kehidupan bersama Dengan dibimbing oleh Kearifan Dan akal sehat Sesuai dengan Hati murani Yang Nilai keteladanan Pancasila yang keempat Dan sila keempat ini Dengan Etikat baik Dan rasa Temu jawab Menerima Dan melaksanakan Hasil musyawarah Keputusan yang sudah Diambil Dalam musyawarah Kesepakatan yang sudah Diambil Dalam musyawarah Maka Kita harus punya Etikat baik Dan penuh Dengan rasa Temu jawab Untuk melaksanakan Hasil musyawarah Dengan demikian Maka Persoalan-persoalan Yang kita hadapi Permasalahan-permasalahan Yang kita hadapi Di tengah-tengah Masyarakat Apabila sudah Dimusyawarahkan Apabila sudah Ada hasilnya Maka dengan Etikat baik Dan penuh Rasa tangu jawab Menerima Dan melaksanakan Hasil musyawarah Kita harus Melaksanakan Yang kelima Adalah Mengembangkan Peran publik Secara bertanggung jawab Lebih penting Bagi kita Dalam interaksi Kehidupan Kemasyarakatan kita Agar peran Yang kita lakukan Di tengah-tengah Masyarakat kita Peran-peran publik Yang kita lakukan Di media sosial Harus bertanggung jawab Peran-peran publik Di tengah-tengah Masyarakat Dalam interaksi Kesarian-kesarian kita Harus dilaksanakan Secara bertanggung jawab Ini sila keempat Ada lima Butir-butir Yang kita Coba rumuskan Berkaitan dengan Sila yang keempat Rakyatan yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam Pengasyarakat Berikutnya Pada sila kelima Para pemuda Indonesia yang luar biasa Coba perhatikan Pada sila kelima ini Bagaimana kita Mewujudkan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Yang pertama Kita harus Mengembangkan Usaha bersama Dengan semangat Tolong-menolong Bertolong-menolonglah Kita semua Untuk menuju Kepada kesejahteraan Masyarakat kita Saling tolong-menolong Adalah bagian penting Atau nilai-nilai Dasar Kemanusiaan kita Untuk menolong Orang yang keusahan Untuk menolong Orang yang kena musibah Untuk menolong Para pasien Yang terinfeksi Virus COVID-19 Tolong-menolong Ini Bagian dasar Dari tradisi Masyarakat kita Yang dirumuskan Yang kita kenal Dengan gotong-meroyong Gotong-meroyong Intinya adalah Tolong-menolong Antara sesama Kita Antara sebagai Warga bangsa Sebagai anak-anak bangsa Kita harus tolong-menolong Harus memberikan Pertolongan Harus memberikan Bantuan Pada teman-teman kita Pada masyarakat kita Yang membutuhkan Pertolongan kita Yang kedua Butir dari silat lima Adalah suka Memberi pertolongan Dan menjauhi Sikap pemerasan Terhadap orang lain Suka memberi Pertolongan Dan menjauhi Sikap pemerasan Terhadap orang lain Jangan kita Mentang-mentang Orang yang mampu Orang yang berkuasa Kemudian Kita menyakiti Orang lain Dengan kita Melakukan pemerasan Terhadap orang lain Atau Mengintimidasi Orang lain Kemudian Hak-haknya Kita ambil Itu yang harus Kita jauhi Dalam kehidupan Keseharian kita Yang harus kita Kembangkan adalah Suka memberi pertolongan Dan menjauhi Sikap pemerasan Terhadap orang lain Yang ketiga Bersama-sama Memperjuangkan Kemandirian Perekonomian Dan kemajuan Kesejahteraan Yang berkeadilan Bersama-sama Memperjuangkan Kemandirian Perekonomian Dan kemajuan Kesejahteraan Yang berkeadilan Tentu ini menjadi Tugas besar kita Untuk menjadikan Rakyat Masyarakat kita Menjadi Sejahtera Dengan kita Mencoba Mengembangkan Sektor-sektor Ekonomi kita Dengan baik Sehingga dapat Memberikan Kesejahteraan Kepada seluruh Rakyat kita Tidak melakukan Kegiatan Perekonomian Yang memboroskan Sumber daya Dan merugikan Kesejahteraan Ini Harus kita Kembangkan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Saya sering Mencontohkan Dalam poin ini Dalam butir ini Ketika kita Dalam sebuah Pertemuan Misalnya Dalam sebuah Pesta Dalam sebuah Tasakuran Kemudian Kita Diberikan Kesempatan Untuk makan Bersama Tapi kita Melebih-lebihkan Porsi makan Kita Sehingga Apa yang kita Makan Kemudian Berlebih Nah Itu bagian Yang Apa namanya Memboroskan Sumber daya Bayangkan Para pemuda Indonesia Ada banyak Rakyat kita Masyarakat kita Di pelosok-pelosok Desa Yang kekurangan Sumber daya Yang tidak bisa Makan Tiga kali Sehari Tetapi kita Ketika diberikan Kesempatan Untuk makan Maka kita Melebih-lebihkan Makan kita Ini contoh Yang sederhana Yang seringkali Saya contohkan Di negara-negara Eropa Di negara-negara Amerika Itu ada Polisi sosial Bayangkan Ketika kita Di restoran Kemudian kita Sesuai dengan Kemampuan kita Memesan Banyak makanan Tetapi kita Tidak habis Makanan kita Tersisa Maka orang lain Boleh melaporkan Ke polisi sosial Kemudian polisi sosial Itu akan datang Dan menghukum kita Karena kita Walaupun mempunyai Kelebihan Kemudian kita Membeli makanan kita Tetapi kemudian Tidak kita habiskan Itu namanya Memboroskan Sumber daya Nah hal-hal Kecil seperti inilah Teman-teman sekalian Para pemuda Indonesia Yang harus kita sadari Sehingga Kita diharapkan Tidak melakukan Kegiatan perekonomian Yang memboroskan Sumber daya Dan merugikan Kesejahteraan Kita mulai Dari hal-hal Yang kecil Yang dasar-dasar Seperti itu Untuk kita kemudian Bisa memanfaatkan Semaksimal mungkin Seefisien mungkin Seoptimal mungkin Sumber daya Yang ada di kita Yang kelima adalah Suka bekerja keras Dan menghargai Karya orang lain Ini yang seringkali Tidak Banyak Kita lakukan Kita tidak menghargai Hasil karya orang lain Kita bisa mencomoh Apa yang sudah dilakukan Oleh pemerintah Misalnya Tanpa kita Menghargai Apa yang sudah Dilakukan oleh pemerintah Itulah Teman-teman sekalian Para pemuda Indonesia Butir-butir Dari lima sila Pancasila Yang kita harapkan Itu bisa menjadi Teladan Pancasila Menjadi nilai-nilai Keteladanan Pancasila Sekali lagi Saya ingin mengingatkan Sudah tidak banyak lagi Orang yang mendiskusikan Tentang butir-butir Pancasila itu Makanya saya akan Mencoba Untuk terus-menerus Menjadikan nilai-nilai Pancasila ini Sebagai arus utama Pengarus utamaan Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan berjalan Karena itu penting Untuk menjaga Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan menjaga Keharmonisan Kita sebagai Bangsa Sehingga Dengan demikian Kita Dengan optimistik Menapaki Jalan-jalan Kehidupan kita Untuk menuju Kepada kejayaan Bangsa Di masa depan Saya merasa Yakin Dan merasa Sangat optimistik Bahwa nilai-nilai itu Akan dapat Tertanam Di dalam diri Para pemuda kita Sehingga nilai-nilai itu Dapat Diimplementasikan Dapat dilaksanakan Dalam kehidupan Kesaharian kita Untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di masa depan Itu saya kira Yang bisa sampaikan Mudah-mudahan Materi sederhana Yang Saya sampaikan ini Dapat Mengingatkan Kebali kita Pada Keluhuran nilai-nilai Pancasila Pada Keluarbiasaan Pancasila Sebagai dasar negara Sebagai Filosofi Gruslah Yang sudah Disepakati oleh Bangsa ini Menjadi dasar-dasar Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan negara Demikian dari kami Mohon maaf Apabila ada kurangnya Bilai topik Mulidaya Wassalamualaikum Terima kasih Ibu Moderator Wassalamualaikum Terima kasih Bapak Syamsul Komar Atas pemaparannya Ya tadi Bapak Syamsul Komar Sempat menyatakan Bahwa Nilai-nilai Pancasila ini Sangat Darang Didiskusikan Belakangan ini Namun Dengan adanya Pemaparan Bapak Komar Kita seperti Mengingat kembali Karena Setahu saya Pak Ini nilai-nilai Pancasila dulu Di sekolah Selalu diajarkan Tapi kadang Setelah sekolah Kita suka lupa Padahal Ini sangat penting Harusnya kita Aplikasikan dalam Kehidupan sehari-hari Guna untuk Guna untuk menjaga Eksistensi Negara kesatuan Republik Indonesia Dan saya ingin Menginformasikan Kepada para peserta Bahwa sesi Tanya jawab Bersama Bapak Syamsul Komar Akan ada di Akhir Setelah Ibu Leni Memaparkan Materinya Kita akan Masuk ke Sesi yang ketiga Pembicara ketiga Dokter Dokter Leni Anggraini MPD Selaku Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional Beliau juga merupakan Dosen di Universitas Pendidikan Indonesia Namun sebelum Ibu Leni memaparkan Materinya Saya akan Sedikit membacakan Riwayat singkat Dokter Leni Anggraini MPD Lahir di Cirebon Pada tanggal 22 Februari 1984 Beliau menemukan Pendidikan S1 Program Study Pendidikan Moral Pancasila Dan Kewarga Negaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia S2 dan S3 Program Study Pendidikan Kewarga Negaraan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Dan beliau juga Merupakan alumni Program Civic Education East-West Center Holululu, Hawaii Pada tahun 2012 Selain itu Selain menjadi Dosen di UPI Sejak tahun 2009 Beliau juga Menjadi Koordinator Pengembangan Tema KKN Tematik Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPI Pembina Aliansi Pemuda Nusantara Pengawas Aliansi Progresif Pemuda Nusa Bangsa Pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Dan Kewarga Negaraan Indonesia Wisesa Utama Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional Tremobil Indonesia Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Barat Selain itu Rekam Jejak beliau Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Juga sudah sangat lengkap Kontributif Dan banyak sekali karya Yang telah dihasilkan Baik dari Pengajaran Penelitian Maupun pengabdian Masyarakat Dan ada Delapan Hak Kekayaan Intelektual Yang telah Diterbitkan Atas karyanya Hak terakhir Dari Karya Ibu Leni Adalah Komik Kesatria Bela Negara Pada Tahun 2019 Saya juga Menjadi Tertantang Ini Ibu Leni Karena Sama-sama Sebagai dosen Melihat CV-nya Ibu Leni Yang begitu Komplit Kontributif Saya jadi Tertantang Juga Untuk Menjadi Seperti Ibu Leni Dengan Segala Tridharma Perguruan Tinggin Yang menurut saya Paket lengkap Sekali Baik Ibu Leni Sudah siap Saya Persilahkan Waktu dan tempat Silahkan Ibu Ibu Leni Mohon Zoom-nya Mood-nya Dihidupkan Terlebih dahulu Terima kasih Bumia Selvina Atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Hormati Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI Selaku Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI Di sini Di tengah-tengah Kita juga Masih hadir Yang saya Hormati Kepala PP PON Bapak Tri Winarno Kemudian Yang selalu Setia Ini Ada Saya Lihat Juga Di sini Ada Pak Habit Ini Pak Habit Pemuda PP PON Pak Mardiko Bagus Selamat Siang Pak Tentunya Yang Saya Hormati Juga Para Pemateri Kita Bapak Brijan TNI Zubele Fianto S.S.S.MM Selaku Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan RI Dan Tadi Yang hadir Di tengah-tengah Kita Yang baru saja Memaparkan Pemateriannya Saya Hormati Pak Samsua Komal Selaku Tenaga Ahli Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Pada Pada Sesi Yang ketiga Kalau tadi Sudah cukup Panjang Lebar Dijelaskan Oleh D.K. Menhan Mengenai Apa itu Bela Negara Dari Landasan Yuridisnya Kemudian Bagaimana Pengabdian Yang sesuai Dengan Profesi Untuk Mengimplementasikan Bela Negara Hingga Secara Filosofi Secara Ideologis Secara Panjang Lebar Juga Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Samsua Komal Beliau Memang Pakalnya Akhirnya Dalam Bidang Ideologi Khususnya Bukan Hanya Keilmuannya Tetapi Memang Pengalaman Organisasinya Dan Praktik-praktiknya Tadi Luar Biasa Yang Menjelmakan Bagaimana Kita Menjiwai Dan Mengimplementasikan Sila-sila Dari Pancasila Betapa Tadi Lima Pancasila Dikupas Secatuntas Disini Kuncinya Berbela Negara Adalah Sinergitas Oleh Karena Itu Setidak Akan Nanti Mencoba Memaparkan Kembali Terkait Bagaimana Kita Harus Berbela Negara Kemudian Ideologi Coba Disini Akan Mencoba Menghadirkan Apa Yang Direquest Sempat Kemain Dibisik Bisik Juga Oleh Pak Kabit Pemuda 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 Pak Mardiko Bagus Melihat Coba Berbicara Tentang Implementasinya Karena Selain Wisesa Utama Karena Kekolahnya Di Pendidikan Keluarga Negaraan Kemudian Untuk Hajiannya Ketika Di Honolulu Itu Juga Berbicara Tentang Masalah Service Learning Pengimplementasian Dari Nilai-nilai Bela Negara Oleh Karena Itu Di Siang Ini Saya Coba Ingin Mencoba Saling Memperkuat Dengan Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Pembicara Pertama Dan Kedua Maka Saya Akan Mencoba Di Sini Bagaimana Memaparkan Terkait Implementasi Nilai-nilai Bela Negara Khususnya Untuk Menjaga Ketahanan Nasional Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Dan Pandemi COVID-19 Karena Teorinya Sudah Ideologinya Sudah Maka Bagaimana Menurunkan Nilai-nilai Bela Negara Itu Kedalam Sebuah Implementasi Bagaimana Membunyikan Pasal 27 Ayat 3 Bahwa Dimana Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara Nah Oke Kita Kesini Ya Lantas Pertanyaan Pertama Yang pasti Muncul Di benak Kita Semua Sudahkah Kita Mengingat Indonesia Hari Ini Alhamdulillah Tentunya Melalui Acara Webinar Disini Webinar Bagaimana Pengimplementasian Nilai-nilai Bela Negara Itu Di kalangan Pemuda Minimal Kita Hari Ini Telah Mengingat Indonesia Lantas Apa Yang Ada Di benak Kita Mengenai Indonesia Tadi Juga Sudah Dihadirkan Kedalam Beberapa Pertanyaan Ketika Kita Mengingat Indonesia Kita Mengingat Pemuda Kadang Yang Ada Di benak Kita Ya Covid-19 Apa Yang Harus Dilakukan Kemudian Betulkah Kita Sekarang Harus Betul-betul Mencoba Hidup Normal Di Jaman Yang Sebenarnya Sabah Tidak Normal Kemudian Berbicara Indonesia Berbicara Horax Berbicara Radikalisme Berbicara Tantangan Baik Itu Tantangan Militer Non-militer Ini Sangat Kompleks Tapi Setidaknya Ketika Itu ada Di benak Kita Maka Politikal Literasi Kita Bagaimana Kita Sivik Literasi Kita Sudah Mulai Muncul Karena Kita Sudah Mau Memikirkan Indonesia Lantas Apakah Apakah Terhenti Disitu Aksi Kita Hanya Cukup Memikirkan Tanpa Mengimplementasikannya Tanpa Melakukan Sebuah Tindakan Tanpa Mau Mengambil Peran Menjadi Sebuah Problem Solver Atau Menjadi Bagian Dalam Memberikan Sebuah Solusi Atas Pemasalahan Bangsa Oleh Karena Itu Lantas Apa Yang Harus Dan Akan Kita Lakukan Untuk Indonesia Kita Harus Mulai Dari Mana Kalau Tadi Landasan Juridisnya Sudah Cukup Jelas Secara Konseptual Secara Terminologi Sudah Sangat Jelas Apa Itu Bela Negara Bagaimana Ideologi Pancasila Itu Harus Menjelma Dan Hadir Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Lantas Kita Harus Memulainya Dari Mana Kita Harus Menyadari Bahwa Berbangsa Dan Bernegara Indonesia Ini Yang Harus Kita Tanamkan Yang Ada Di Dalam Niri Kita Di Dalam Jiwa Kita Di Dalam Raga Kita Bahwa Kita Berbangsa Dan Bernegara Indonesia Lantas Setelah Kita Tahu Bahwa Kita Merupakan Warga Negara Indonesia Yang Punya Hak Dan Kewajiban Untuk Melakukan Bela Negara Lalu Dimana Posisi Pemuda Saat Ini Karena Saya Cukup Berbangga Hati Ketika Hadir Di Tengah-tengah Para Pemuda Ini Khususnya Generasi Milenial Ketika Berbicara Generasi Milenial Ya Cukup Berbangga Hati Masih Merupakan Bagian Generasi Milenial Berbicara Generasi Milenial Ini Maka Kita Akan Tahu Posisi Kita Sebagai Generasi Muda Sebenarnya Ini Sudah Disinggung Di Pematerian Pertama Yaitu Generasi Milenial Di Sini Ada Pada Generasi Z Dan Generasi Y Y Dan Z Kemudian Apa yang Dihadapi Kalau tadi Di awal Disinggung Bahwa yang kita Hadapi itu Tantangannya Bukan hanya Ancaman Militer Tetapi Ancaman Non-militer Karena Eranya pun Sekarang Era Industri 4.0 Sudah Era Society 5.0 Artinya Tantangan Kita Semakin Multidimensional Semakin Kompleks Dimana Era Industri 4.0 Ini Selalu Menegaskan Bahwa Era Ini Merupakan Era Dunia Sebagai Kampung Global Dimana Informasi Apa yang Terjadi Saat Ini Begitu Mudah Begitu Penyebarannya Itu Hampir Sama Dengan Virus Corona Yang Susah Terbendung Artinya Kita Mau Tidak Mau Harus Menyadari Apa Yang Ada Di Depan Mata Apa Tantangan Yang Harus Bisa Kita Taklukan Sebagai Generasi Muda Artinya Ketika Tau Kita Banjir Informasi Telah Menemukan Bentuknya Kalau Menurut Alvin Toffler Lalu Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Generasi Muda Untuk Membelan Negara Di Sini Kemana Kita Akan Menuju Apalagi Di Era COVID-19 Ini Betapa Yang Namanya Faktor Ekonomi Masalah Kerawanan Yang Ada Di Masyarakat Ini Sangat Dominasi Betapa Masyarakat Kita Generasi Kita Sangat Mudah Terpropokasi Lalu Kemana Kita Akan Membawa Kapal Kita Berlari Kemana Kita Akan Membawa Biduk Kapal Kita Akan Melaju Ini Yang Harus Kita Waspadai Bersama Ketika Kita Menentukan Arah Maka Kita Juga Harus Melihat Bahwa Generasi Muda Saat Ini Juga Mengalami Tantangan Dimana Bonus Defografi Itu Bisa Menjadi Sebuah Anomali Dimana Bonus Demografi Bergantung Kita Yang Menyingkapinya Apakah Menjadi Sebuah Rahmat Problem Solver Apabila Dikelola SDM Dengan Baik Namun Celakanya Ketika Berbicara Sumber Daya Manusia Dengan Adanya Bonus Demografi Ini Bisa Menjadi Sebuah Kutukan Atau Tentangannya Apabila Tidak Dapat Dikelola Dengan Maksimal Tidak Bisa Dioptimalkan Potensi Yang Kita Miliki Untuk Tentunya Kemakmuran Negara Dan Tentunya Kesejahteraan Masyarakat Pada Umumnya Karena Disini Tantangannya Dimana Kebulatan Tekad Seluruh Elemen Bangsa Ini Dihadapkan Pada Beberapa Permasalahan Era Revolusi Industri 4.0 Ini Bisa Menjadi Sebuah Peluang Bisa Menjadi Sebuah Potensi Namun Di Balik Era Revolusi Industri 4.0 Ini Juga Kita Dihadapkan Pada Sebuah Ancaman Gangguan Hambatan Dan Tantangan Yang Tentunya Sangat Biasa Bukan Hanya Menyangkut Aspek Militer Namun Juga Aspek Non Militer Belum Lagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Apabila Masyarakat Kita Khususnya Generasi Muda Kita Tidak Siap Menghadapi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kita Tidak Mampu Mengelola IPTEC Yang Dimiliki Maka Ini Pun Bisa Menjadi Sebuah Tantangan Yang Luar Biasa Yang Bisa Menghambat Tentunya Kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Belum Lagi Masalah Dinamika Lingsta Global Regional Nasional Yang Yang Tentunya Menyangkut Aspek Fisik Maupun Aspek Non Fisik Nah Lalu Apa Yang Harus Dilakukan Banyak Cara Sebenarnya Yang Bisa Dilakukan Oleh Generasi Muda Kita Yang Patut Kita Tanamkan Bahwa Generasi Muda Kita Itu Memiliki Banyak Sekali Potensi Apalagi Ketika Di era Revolusi Industri 4.0 Dan Dihadapkan Pada Permasalahan COVID-19 Saya Melihat Potensi-potensi Yang Sebelumnya Tidak Terbayangkan Yang Dimiliki Oleh Generasi Muda Kita Ternyata Generasi Muda Kita Itu Memiliki Potensi Yang Luar Biasa Khususnya Dalam Hal Kreativitas Maka Disini Apa Mengapa Kita Harus Melakukan Bela Negara Ya Kalau Tadi Sudah Dijelaskan Kenapa Kita Harus Melakukan Bela Negara Secara Landasan Yuridis Maka Disini Kita Bisa Melihat Bersama Kenapa Saya Tayangkan Disini Ada Disini Ada Beberapa Potensi Yang Kita Miliki Baik Itu Sumber Daya Alam Maupun Sumber Daya Manusianya Yang Sangat Belimpa Kenapa Di Awal Selalu Dikatakan Masalah Toleransi Dan Masalah Intoleransi Itu Bisa Menjadi Sebuah Kekuatan Ataupun Sebuah Ancaman Yang Luar Biasa Dasyat Untuk Kemajuan Bangsa Kita Bergantung Kita Apakah Mampu Mengelola Ini Semua Lantas Kenapa Negara Itu Harus Dibela Kalau Bukan Kita Yang Mempatahankan Semua Sumber Daya Alam Yang Kita Miliki Sumber Daya Manusia Yang Kita Miliki Lantas Siapa Bukankah Sejarah Mengajarkan Kepada Kita Ketika Ketika Dulu VOC Mengambil Semua Hempah Mengambil Potensi Sumber Daya Alam Yang Kita Memiliki Lantas Kita Masih Memiliki Keterbatasan Ketika Itu Maka Ini Jangan Sampai Terulang Kembali Maka Kita Pun Perlu Untuk Selalu Siap Siaga Siap Berada Di Garda Terdepan Untuk Pembelah Negara Sebenarnya Pemasalahan Bela Negara Ini Tadi Lagi Ditekankan Bela Negara Bukan Wajib Militer Kenapa Selalu Ini Ditekankan Karena Berdasarkan Hasil Penelitian Berdasarkan Hasil Survei Saya Coba Pernah Meneliti Kesiapan Generasi Muda Kita Tentang Makna Terminologi Dari Bela Negara Itu Sendiri Ternyata Pemuda Kita Generasi Kita Sangat Tidak Setuju Apabila Bela Negara Itu Dimaknai Sebagai Wajib Militer Indonesia 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 Bukan Singapura Indonesia Bukan Korea Sekalipun Di Korea Para Artis Diwajibkan Wajib Militer Tapi Indonesia Memiliki Karakteristik Tersendiri Berbeda Oleh Karena Itu Ketika Ada Wacana Kemendikbud Dengan MN Han Bekerjasama Untuk Melakukan Upaya Bela Negara Dengan Konotasi Wajib Militer Khusususnya Di kalangan Mahasiswa Lantas Ini Menuai Reaksi Padahal Ini Baru Sebatas Wacana Artinya Tentunya Ini Juga Masih Dipersiapkan Juga Dianalisis Juga Bagaimana Analisis Wordnya Bagaimana Ini Menerjemahkan Bela Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Artinya Dalam Menyikapi Ini Pun Kita Jangan Lantas Bereaksi Dan Langsung Memiliki Penilaian Yang Negatif Tetapi Sebenarnya Bela Negara Nanti Yang Akan Difomulasikan Itu Banyak Sekali Contohnya Nanti Di Akhir Bagaimana Peguruan Tinggi Itu Sendiri Sebenarnya Bisa Mengimplementasikan Bela Negara Dalam Konotasi Bukan Wajib Militer Karena Kenapa Lagi-lagi Ditekankan Bukan Wajib Militer Bahwa Spektrum Ancaman Sekarang Bukan Hanya Bertumpu Pada Ancaman Militer Tetapi Ancaman Non-militer Ini Sangat Bersegi Banyak Karena Ancamannya Faktual Ada Juga Ancaman Yang Sifatnya Potensial Ada Yang Menyangkut Jangka Pendek Jangka Menengah Maupun Jangka Panjang Artinya Kenapa Disini Tidak Ada Satu Ancaman Di Setiap Gatra Yang Bisa Diatasi Oleh Satu Orang Atau Komunitas Lembaga Oleh Karenanya Dibutuhkan Sinergitas Pentahelik Perlu Komponen Dari Semua Unsur Terlibat Dalam Belah Negara Oke Saya Tampilkan Satu Buah Video Terkait Tentang Tadi Sebenarnya Ada Juga Pertanyaan Terkait Bagaimana Pemberitaan HOAX Apa Yang Bisa Dilakukan Sebenarnya Ini Video Tentang Radikalisme Pemuda Dalam Konflik Maluku Ini Ini Betapa Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Faktor Kesalahpahaman Itu Sangat Besar Sekali Potensinya Bisa Memporak Perandakan Kehidupan Toleransi Kehidupan Bagaimana Saling Siliasah Siliasuh Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Kita Ini Kakaknya Lagi Kalau Pemuda Kita Masih Bisa Dengan Sangat Mudah Terpropokasi Kita Simak Dulu Bagaimana Video Radikalisme Pemuda Dalam Konflik Maluku Kita Coba Akan Maknai Sebenarnya Apa Yang Kesehat Dalam Video Ini Kalau Berapa Banyak Saya Membunuh Saya Tidak Tidak Tapi Begitu Banyak Saya Potong Yang Bagaimana 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 Saya Ronald Reagan Bekas Kemendan Tentara Anak Pasukan Agas Kota Ambon Saya Skander Selamet Saya Mantan Pasukan Jihad Ambon The Patchwork Of Christian And Muslim Communities On The Island Set About Destroying Each Other As Businesses And Properties Were Put To The Torch Yesus Penolong Hidup Priyaku Kita Saat itu Saat itu Kita Beranggap Kalau ini Perang Suci Kita Membela Agama Dan Membela Tempat Tinggal Kita Sayang Membela Mereka Saat itu Dengan Menggunakan Senjata Rakitan Menembak Mereka Dalam Jarak Yang Sangat Dekat Mempertuntungkan Mayat Lawan Itu Seperti Membuat Kita Semakin Kuat Semakin Menggebu-gebu Masuk Dalam Perkumpulan Kita Cukup Hadis Kalau Saya Sendiri Masuk Dengan Dendam Saya Punya Dendam Yang Cukup Buat Saudara Sumpu Saya Ketembak Mati Cepat Tempat ini Orang-orang yang saya bunuh pun Sering datang dalam tidur dan mimpi saya Terlalu menghantu Karena kita Daerah muslim itu Cuma Cuma Ada sekitar Berapa kilo Ajar dari Telaki Ke Stain Stres Bebas Jalan Di tempat Itu Situ Lagi Situ Lagi Situ Lagi Bisa Nggak Kita Melangkah Di Sebelah Melangkah Di Sebelah Tapi Ada Rasa Takut Dibunuh Nggak Bandar Makai Jupan Malam Seandainya Bisa berputar waktu kembali Saya Seperti anak-anak zaman sekarang Bermain Yang menurut saya Melihat Begitu banyak Sampai teman-teman Dekat pun Meninggal Yang saya Lihat Tanya darah Dan Ayat Dan Rumah Yang terbakar Dekat Masa Kecil Yang Bahagia Untuk Saya Dengan Curija Kita datang Dengan Curija Mulai Dengan Lirik-lirik Aja Melihatnya Nggak berani Semu Nggak berani Tegur Dia muslim Dan dia Pemimpin dari Pasukan Sihat Mini Disitu kita Hampir Hampir Berantem Dan hampir Hampir Salimbul Disitu Untung Panitianya Langsung Melalai Dan Tidak Samarahnya Kita Emosinya Kita Rasa Bencinya Kita Rasa Dendam Kita Kemudian Kita Bakar Semua Karena Mereka Kesepupu Saya Mati Ditembak Depan Saya Akhirnya Kita Bakar Kita Bercerita Kalau Di Orang Kristen Itu Isunya Kayak Gini Di Islam Juga Menceritakan Isunya Kayak Gini Padahal Kok Isunya Sama Kita Juga Sama 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 Tidak Tahu Dari Situ Kita Mulai Sadar Ternyata Ini Hanya Batas Komunikasi Sebenarnya Onel Yang Bisa Bikin Kita Semua Benar Nangis Onel Cuma Bisa Bangkit Dan Paling Sayang Kamu Sama Tuh 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 Buruh Tuh Mewes Udah Semua Nangis Paling Sayang Kamu Sama Kamu Sama Bita Pesudara Biting Kom Bita Yang Ada Di Buka Siapa Yang Bikin Kamu Katong Yang Tong Kani Kamu Kak Tolan Ketung Yang Ada Di Munggu Kamu Hendak Kututuri Dengan Nafas Dimancung Hidung Mengapa Kau Putar Muka Saudara Hendak Kurang Karena Saya Basicnya Dance Saya Ajak-ajak Untuk Ajak Kawan-kawan Untuk Menari Dan Meng Meng Kau Untuk Melukis Baca Puisi Dengan Berkarya Kita Tunjukkan Ke Mereka Kalau Ya Oke Kita Mungkin Dulu Kita Membunuk Sesuai Dengan Apa Yang Merusak Terima Kita anak muda Maluku, kita lah penurut Maluku kesan depan. Komplik Maluku itu tidak ada kalah atau menang, karena kita banyak yang mati. Kita banyak yang juga rumah-rumah kita banyak yang terbakat, sama juga dengan musuh, sama dengan Kristen. Justru kita ini adalah imbas dari entahlah siapa yang punya perbuatan yang kita, apalagi kita yang kena imbas. Arapun mungkin semua titik mati ada di generasi kita saja, biarkan generasi kita yang merasakan itu, dan mungkin dengan menceritakan kisah kita, mungkin orang di luar sana menonton dan mengambil hikmah dari apa yang kita rasakan di sini. Jika penjaga zaman yang jantan, mari menyanyikan lagu nenek moyang Dengan suara gelombang yang tenang. Nisa! Nisa, Nisa! Nisa! Nisa, Nisa! Nisa! Nisa, Nisa! Ya. Oke. Apa yang terjadi dalam konflik Maluku, cukup memberikan pembelajaran kepada kita. Kita lihat videonya jangan sepotong. Ini pembelajaran yang sangat mahal. BBC ketika menerbitkan film pendek, jurasi tentang konflik Maluku ini, ini sebenarnya dalam mengkampanyekan hidup damai, betapa dari hoak, dari isu-isu yang tidak jelas sumbernya, kita jangan mudah terprovokasi. Ini video-video yang macam ini, dengan kreativitas yang lebih tinggi, saya yakin ini bisa terus dilakukan oleh generasi muda, minimal dengan melakukan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini, ini tidak terkotak-kotakan, tidak lagi selalu hidup dalam prasangka. Ternyata di sini, video ini mengajarkan betapa bentuk belan negara juga bisa dimulai dari hal yang kecil, kita bisa menghilangkan prasangka, kita bisa selalu merubah paradigma kita, paradigma berpikir kita, kita tidak boleh selalu negatif thinking, harus selalu positif thinking, dan selalu damai. Kita berusaha tetap tenang, menyikapi apapun yang terjadi, dan tidak mudah terprovokasi. Ini salah satu permasalahan yang nyata juga, yang dihadapi oleh bangsa kita, bahwa kadang muncul, katanya generasi kita itu generasi yang mudah terprovokasi. tetapi kita bisa menghalau ini, kita bisa melakukan counter media sosial, dengan tentunya melakukan sebuah karya-karya, yang tentunya karya-karya ini bernilai positif, seperti itu. Kemudian, selain ini, apa yang bisa kita lakukan atas permasalahan bangsa? Kalau tadi kita terkotakkan oleh permasalahan komunikasi, maka permasalahan yang konkret, yang menjadi PL bersama, yang kita hadapi, hari ini, sebelum pemasalahan COVID, kita menghadapi pemasalahan masalah sungai Citarung. Dimana, sungai Citarung ini, ini merupakan sungai terkotol di dunia. Bahkan, Indonesia itu, kena tanah Citarung. sehingga ini buku-singai kita buku kelan bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Seperti ini. merupakan 15-66 sampah di mana-mana. Bersambul Pembil Pembil selamat menikmati 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 sebagai bagian selamat menikmati 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 terhadap diri kita, kita disiplin menjaga lingkungan kita. Ini artinya masalah plastik di tengah COVID pun ini juga mengajarkan kepada kita, yuk stop, kalau makan kalau minum, bawa tumbler sendiri, ini minimal bisa mengurangi sampah plastik kalau next eranya sudah normal, kembali mulai nanti bawa alat makan sendiri, dan kalau sekarang kalau yang bisa dilakukan jaga jarak, tetap stay di rumah kita bisa melakukan ternyata dengan berdiam di rumah, melakukan hal-hal yang produktif, yang kreatif dengan tetap menjalankan rotok oleh kesehatan itu juga bagian dari bela negara jadi artinya kita bisa melakukan bela negara dari mulai saat ini detik ini kita bisa melakukan kapanpun, dimanapun artinya stop ubah paradigma bahwa bela negara itu bukan selalu berbicara angkat senjata ataupun wajib militer kenapa kenapa bela negara itu tidak mudah untuk mewujudkannya secara implementatif apalagi pemasalahannya bagaimana bisa mewujudkan katanya nilai-nilai dasar bela negara secara implementatif di tengah pandemi bahkan pengaruh negatif iptex pun terkait penyalahgunaan media sosial munculnya hoak di media sosial ini ini juga bagian dari ancaman terhadap negara kenapa kita bayangkan berbicara tentang media sosial maka berbicara tentang hoaks berbicara tentang bagaimana pemberitaan di media sosial sekarang kebanyakan mengarah ke provokasi anarkisme penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang tentunya mengandung ujaran kebencian maka di sini dibutuhkan sinergitas semua kalangan semua elemen untuk saling bahu-membahu bagaimana agar permasalahan komunikasi khususnya hoaks di media sosial ini tidak berujung pada disintegrasi bangsa serta mengikis identitas bangsa kalau banyak ditayangkan di media-media sosial tentang bagaimana budaya kipop kemudian tentang bagaimana lagu-lagu barat maka sudah sepatutnya kita pun sebagai generasi muda kita juga ikut membumikan ikut mempromosikan kesenian budaya yang kita miliki biasanya dengan prinsip like share tetapi dengan lebih bijak disini yuk berbicara bela negara negara itu jangan diartikan kayak yang dulu-dulu wajib militer tidak saya kira di negara lain ada national service NS misalnya itu apa yang ingin ditubuhkan disitu misalnya ya tadi rasa percaya diri rasa optimisme masalah kerja keras masalah kedisiplinan masalah nasionalisme masalah patriotisme itu yang nanti ditubuhkan disitu ya so bela negara bukan wajib militer bela negara itu berbicara tentang bagaimana kita melakukan sebuah aksi sebuah tindakan tentunya untuk kemajuan bangsa kita nah ini tadi sebenarnya berbicara tentang nilai-nilai dasar bela negara tentang cinta tanah air tentang sadar berbangsa dan bernegara ini sudah disinggung di pematerian awal ini ada nilai-nilai dasar bela negara dari mulai cinta tanah air sampai dengan ada juga nilai kemampuan awal bagaimana memiliki semangat mewujudkan negara yang berdaulat adil dan makmul nah ini dimana nilai-nilai dasar ini merupakan kewajiban dasar manusia dan kehormatan bagi setiap warga negara dimana nilai-nilai ini sebenarnya bisa diimplementasikan bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nah stop mulai sekarang ubah paradigma yang biasanya kalau kita biasa selalu menjadi objek yang selalu menonton maka kita harus berpikir besok rusak kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa ditonton kebiasaan kita menunggu biasa menunggu perintah tidak punya ide yuk biasa kita menjadi orang yang ditunggu karena kreativitas kita karena ide-ide kita karena pemikiran kita yang luar biasa stop yang biasanya kita katanya generasi kita itu generasi yang sangat konsumtif katanya orang Indonesia itu konsumtif head on please mulai sekarang ubah paradigma kita yang biasa membeli kita harus bisa menjual nah di tengah covid-19 ini yang biasanya kita konsumtifnya tinggi maka kita dituntut untuk kreatif bagaimana kita bisa mandiri kita tidak boleh banyak bergantung yang biasa banyak bergantung stop covid-19 juga ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa mandiri kemudian tolong ubah juga paradigmanya yang biasanya kita selalu berpikir bagaimana nanti tapi kita sekarang berpikir nanti bagaimana karena ketika berbicara bagaimana nanti akhirnya kita tidak punya kesiapan kita tidak punya prepare jadi di tengah badai covid-19 ini di era new normal atau disini yang kita kenal dengan apa di era adaptasi kebiasaan baru stop berpikirnya jangan berpikir bagaimana nanti tapi nanti bagaimana bagaimana nanti kita berpikir kalau kita tidak menggunakan masker nanti bagaimana kita bisa tercamali kalau kita tidak disiplin nanti bagaimana jadi stop paradigmanya sudah tidak menggunakan masker tidak apa-apa nanti gimana nanti saja bukan tetapi ubah lakukan sesuai anjuran pemerintah sesuai protokol kesehatan lakukan adaptasi kebiasaan baru karena kita harus ubah paradigma berpikir nanti bagaimana jangan sampai karena ulah kita yang tidak disiplin kita bisa membahayakan orang lain seperti itu jadi mulai ubah paradigma paradigma yang kemarin kita miliki yang tadinya biasa menonton menunggu membeli bergantung dan bagaimana nanti stop ubah bergeser harus menjadi paradigma kita bisa ditonton ditunggu menjual mandiri dan harus berpikir nanti bagaimana ini implementasi bela negara di era normal atau adaptasi kebiasaan baru ini dapat dilakukan melalui kantor media kenapa ini bisa dilakukan melalui kantor media karena yang perlu analisis di era adaptasi kebiasaan baru betapa internet ini internet ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat khususnya dalam belajar dalam khususnya dunia pendidikan kemudian untuk juga berdagang untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya kebanyakan dilakukan secara virtual tetapi kita juga harus memanfaatkan peluang disini ketika masyarakat Indonesia hampir dalam satu hari memanfaatkan waktunya untuk berselancar di internet minimal satu hari itu dilakukannya dilakukan dalam satu hari itu biasanya melakukannya delapan jam ini untuk melakukan berselancar di media maka ini juga harus bisa dioptimalkan dimanfaatkan untuk bagaimana ini media itu bisa dijadikan sebagai wahana edukasi mengedukasi masyarakat kita memberikan pemahaman pada masyarakat kita artinya jangan sampai ini di gambar yang di bawah masyarakat kita jadi salah menerjemahkan biasakan menggunakan bahasa Indonesia ketika muncul kata new normal ini sampai muncul kan akhirnya meme new normal new normal itu new baru normal itu waras artinya new normal itu artinya bisa diterjemahkan sebagai seseorang yang baru sembuh dari kegilaan ini bukan karena memang kadang kita latah menggunakan beberapa istilah yang sebenarnya tidak familiar yang tidak apa yang seringkali terminologinya diterjemahkannya salah oleh masyarakat kita nah ini juga bisa kita menjadi media edukasi bagi masyarakat kita karena kunci dari sebuah bela negara apa pelaksanaan implementasi nilai-nilai bela negara itu bisa dilakukan secara kolaborasi pentahelik dengan melibatkan media melibatkan pelaku usaha akademisi masyarakat dan pemerintah ini yang bisa dilakukan ini kemarin contoh implementasi nilai bela negara yang dilakukan pada masa COVID-19 dan di eranya normal jadi dilakukan oleh generasi muda kita dengan mengkampanyekan bagaimana stop memutus mata rantai peredaran COVID-19 itu dengan menuangkannya ke dalam muatan lokal daya dengan menyanyikannya ke dalam lagu Sunda ya ini ini contohnya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton pengetahuan orang tuanya, biasanya mereka jika dibantu, tapi tetap ya Amalita dengan protokol kesehatan, Amalitanya tetap menggunakan masker, anak yang dibantunya juga sama, tetap jaga jarak, tetapi di sini dengan Amalita langsung aksi membantu misalnya satu dua siswa, orang biasanya orang tuanya bisa dipengaruhi dan nanti ini juga akan mempengaruhi yang lainnya, artinya yuk kita mari sebarkan virus tapi bukan virus COVID-19, tetapi virus-virus positif untuk saling gotong royong untuk saling membahu-membahu tentunya dengan keteladanan, karena biasanya ketika sudah dicontohkan kita menanamkan kebaikan, insya Allah maka biasanya akan tergerak sedikit demi sedikit sekalipun hasilnya memang tidak tampak signifikan langsung gitu ya, tetapi dari hal yang kecil-kecil maka ini akan terus nilai positifnya selalu bertambah. Ya, itu saja Mbak saya kembalikan jawabannya, kita ke sesi question and answer lagi Ibu dan juga Bapak Kessel Komar, saya ingin membacakan pertanyaan yang mana terkait dengan isu-isu terkini kegalauan masyarakat namanya ya Pak Yan dan Ibu. Yang pertama dari Ahmad Dwi, maafiswa UIN ke-9 kali jaga, izin bertanya saat ini belanja online meningkat melapa pandemi COVID-19 apalagi diskon yang sangat besar untuk menarik calon pembeli. Di sisi lain bahwa produk dari luar negeri pun lebih murah daripada produk dalam negeri, serta bela negara termasuk membeli produk dalam negeri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk dalam negeri yang termasuk dalam upaya bela negara? Terima kasih. Saya simpan dulu pertanyaannya, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada kaitannya dengan anak-anak sekolah online tadi yang seperti yang disampaikan dari Donnie and Riono. Bagaimana menciptakan nilai Pancasila diterapkan dalam anak-anak sekolah terutama nilai toleransi sekarang bimbing generasi milenial, lebih suka melihat, merekam, dan mengetik daripada aksi. Aksinya belakangan. Baik, dua pertanyaan dulu. Silahkan Bapak Syamco Koma dan Ibu Leni untuk menempatkan. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, khususnya yang pertama tadi, Mas Ahmad tadi. Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat di tengah panggung? Tentu ini sesuatu yang susah menjawabnya, Menteri Keuangan juga susah menjawabnya, sehingga kemudian menggelontorkan banyak uang dari APBN pada Menteri Keuangan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang kemudian pendapatannya di bawah 5 juta, kemudian akan diberikan 600 ribu oleh negara melalui APBN. Kepada karyawan-karyawan yang tidak memiliki pendapatan yang cukup. Menteri Keuangan saja susah menjawabnya, apalagi kita menjawabnya. Tapi yang jelas, mulailah dengan kreativitas yang memungkinkan dapat menambah pendapatan kita. Kreativitas apa saja. Sekarang banyak sekali ibu-ibu, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mengikut-ikut berjualan online. Jualan kue, jualan makanan, jualan orek tempe, semuanya online. Nah itu juga harus kita berikan penghargaan. Cobalah kalau memungkinkan kita untuk membeli dari produk-produk rumah tangga dan masyarakat kita, kita coba beli. Ini bagian dari kita menolong mereka agar mereka membeli pendapatan yang lebih dari apa yang selama ini mereka dapatkan. Nah itu. Nah pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga bagi mereka yang sangat terbatas ekonominya, kemudian diberikan bantuan sosial, baik melalui sembako, maupun uang tunai, gitu. Itu dalam rangka untuk meningkatkan daya. Nah, seringkali produk-produk luar negeri juga bisa masuk dengan sangat terluasa ke dalam negeri dengan harga yang sangat buruk. Itu tentu kita akui. Banyak sekali produk-produk asing yang kemudian menyebabkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing. Karena lebih murah dan juga mungkin produk-produknya lebih bagus, produknya lebih bagus. Nah, tetapi kita harus juga bisa memilih. Apakah itu jadi kebutuhan pokok kita untuk negeri? Apakah ada yang diproduksi dari dalam negeri yang paling tidak hampir sama, dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal, maka kita harus juga pilihannya jatuh pada produk-produk. Jatuh pada apa yang diproduksi oleh ibu-ibu di sekitar kita, anak-anak muda di sekitar kita, yang itu yang harus kita ikut meringankan beban mereka dengan membeli produk-produk mereka. Nah, itu yang penting. Kemudian bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai Pancasila di anak-anak muda kita, di anak-anak yang usia sekolah, mungkin sekolah di playgroup, sekolah-sekolah dasar, sekolah SMP, gitu. Ini yang harus kita jadikan semacam gerakan. Maka, teman-teman sekalian, para pemuda Indonesia itu juga harus menjadi semacam penggerak Pancasila atau penggerak belan negara, yang memungkinkan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang toleransi. tentang keimanan agama kita, bagaimana kita bisa mencintai sesama tanpa membedakan agama, budaya, dan sekalian negara-negara di antara kita. Menganggap terlalu berlebihan tentang kebenaran agama kita dan agama yang lain itu salah, maka itu harus kita jauhi, tidak kita temenin, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya pemahaman-pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, tentang nilai-nilai agama kita yang benar, nilai-nilai agama yang kafah, gitu, yang sepurna. Itu yang harus kita sampaikan. Jangan kemudian perbedaan-perbedaan agama itu menjadi faktor yang menyebabkan tidak lagi bersahabat antara teman, antara mendekat kita di sekolah, dan sebagainya. Nah, ini harus jadi gerakan kita. Saya memberikan apa yang saya istilahkan dengan pengaruh utamaan Pancasila kembali dalam kehidupan permasyarakat berbangsaan di negara kita. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat memberikan, melakukan terus hal-hal ini, sehingga ada kesadaran baru pada masyarakat kita. Tentu ini tidak terlepas dari konflik-konflik politik di tengah masyarakat kita. Oleh karenanya, adik-adik para pemuda kita juga harus memberikan pemahaman yang benar, tentang memilih pemimpin, tentang yang seringkali juga didukutumikan. Itu saya kira tidak pada tempatnya sekarang. Nah, oleh karenanya, teman-teman sekalian, marilah kita coba untuk kembali kepada nilai-nilai dasar agama kita yang benar, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan permasyarakat negara untuk bisa diterapkan dengan baik. Lalu kita menyebutnya secara murni dan konsekuen. Nah, itu tentu saja harus kita definisikan ulang agar dapat benar-benar difahami oleh masyarakat kita. Saya kira itu Ibu Moderator yang bisa, mungkin Ibu Leni bisa menambahkan. Terima kasih Pak Samsung Palmer. Silahkan Ibu Leni. Jika ada yang ditambahkan. Iya. Coba menambahkan pertanyaan, ini jawaban untuk pertanyaan dari Khayul Fahmi ya. terkait tentang produk penegeri. Tadi juga sudah dijawab oleh Pak Mar tentang bagaimana mencintai produk dalam negeri, berbicara produk dalam negeri, berbicara tentang bagian dari implementasi bela negara. Oke. Yang bisa dilakukan tadi, kata kuncinya sebenarnya gunakan dan kenalkan. Artinya ya, ini tantangannya luar biasa di mana produk luar negeri juga coba masuk ke negara kita dengan harga yang diskonnya luar biasa, dengan promosi brandingnya yang sudah luar biasa. Sebenarnya, permasalahannya itu bukan karena lebih muah, bukan karena produknya lebih bagus. Tetapi mereka brandingnya, packagingnya yang sudah tertanam luar biasa. Malah tertanamnya itu pada masyarakat kita. Jadi karena jual merek, mereknya sudah terkenal, jadi kualitasnya sudah terjamin. Padahal banyak sekali produk-produk di negara kita yang tidak kalah secara kualitas, harganya juga sebenarnya lebih efisien, lebih murah, tetapi kurang digandungi oleh masyarakat kita karena kalah dalam hal branding. Ini artinya sebenarnya bisa kita melakukan upaya untuk membantu membranding produk-produk lokal kita, produk-produk UMKM kita, baik itu dalam kancah nasional maupun internasional, yaitu dengan tak bisa melalui kantor media. Yuk kita bantu pengusaha-pengusaha lokal kita, kita ikut like, share, ikut mengenalkan juga produk-produk dalam negeri untuk bisa lebih dikenal. Kalau tidak dikenal di negara kita, ini ngamal dengan media sosial itu, itu kan tidak terbendung informasinya, sehingga bisa dikenal juga di negara tetangga ataupun negara lain. Oke, sebenarnya tipsnya itu bisa dimulai juga dari kita. Kita bisa memasukkan produk lokal kita itu dalam list belanja kebutuhan kita hari-hari. Jadi kita mulai mencoba, karena ketika kita menggunakan dan mengenalkan, sebenarnya kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian kita juga bisa dengan mengenalkan produk-produk lokal itu, dengan mengajak teman, sahabat, kerabat untuk berbelanja produk-produk lokal. Kemudian kita juga bisa ikut mempromosikan produk-produk lokal itu melalui akun sosial media kita, bahwa itu bisa, kalau sekarang kan ya, kita sudah tidak, saya melihatnya menangkapnya di era industri sekarang, apalagi di tengah COVID, banyak sekali endorse-endorse barang. Bahkan geliat UMKM itu sudah mulai naik, ini produk-produk lokal itu, melalui endorse-endorse yang bisa dilakukan oleh kita, oleh artis. Artis, kalau kita tidak, apa, kalau kita sekiranya kurang hit, kita coba iseng-iseng bisa hubungi di situ, kita gugah para artis, para generasi-generasi yang hit itu, untuk bisa mengendorse barang-barang produk lokal. Tetapi ini geliatnya, pada barang produk lokal pun, Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak di endorse, sudah mulai juga banyak dikenal oleh masyarakat kita. Jadi tidak usah pesimis, kita harus selalu optimis dengan kualitas produk barang lokal kita, yang insya Allah dari segi kualitas pun tidak kalah. Jadi minimal kita, kalau kita tidak membeli, minimal kita bisa mampu memasarkan produknya. Hanya dari kita men-share produk itu juga kita sudah melakukan sebuah upaya, daripada kita berdiam diri membeli produknya. Tidak kita juga mencoba membantu masyarakat kita dengan produk-produk lokal kita, ya bisa yang paling mudah itu melalui media sosial dengan cara mempromosikan di akun sosial media. Kemudian biasanya kalau lebih bagus lagi, kita mencari informasi sebanyak mungkin mengenai produk-produk lokal yang ada di kita itu, dan kita block up keunggulannya. Nah ini jika masyarakat yang mengetahui semakin banyak, ini semakin viral, maka insya Allah produk lokal kita pun semakin hits, semakin dikenal dan masyarakat kita mau membeli produk lokal tersebut. Kemudian kalau secara teknisnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komar, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait pertanyaan dari Doni, bagaimana menerapkan nilai Pancasila kepada anak-anak sekolah, terutama mengenai nilai toleransi. Nah kalau tadi kata klunya, Pak Doni, Pak Komar mengatakan bahwa bisa melalui gerakan, gerakan pelopor dan penggerak yang bisa dilakukan oleh para muda untuk mengedukasi nilai-nilai Pancasila pada anak-anak di sekolah. Ini bisa juga sebenarnya sudah ada beberapa cara yang kreatif, yang inovatif untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak sekolah, yaitu melalui board game, melalui sebuah permainan board game. Di situ yang di dalamnya disisipkan tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai tentang toleransi, kemudian nilai-nilai gotong-hoyong, nilai-nilai ketuhanan yang maesah, ini bisa dikemas dalam melalui board game, atau melalui game-game. Jadi ini kita juga bisa mengenalkannya melalui lagu, melalui lagu, melalui game, melalui dunia, mainan yang disukai anak-anak, tanpa anak-anak merasa terdoktrin secara langsung terkait tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi kita dalam rangka mensosialisasikan, membumikan nilai-nilai-nilai ini, kuncinya tetap dilihat bahwa itu adalah dunianya anak-anak, maka dunia anak-anak adalah dunianya dunia bermain. Projeknya haruslah projek dengan projek bermain. Tetapi bagaimana mengemas sebuah permainan itu dengan permainan yang syarat akan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Ini kemarin sudah beberapa dikembangkan juga terkait tentang board game implementasi dari nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Itu saja yang bisa saya tambahkan dari dua pertanyaan yang datang dari Khayul Fahmi dan dari Doni Enriyono. Pertanyaannya luar biasa ini. Sudah memikirkan nasib bangsa, ini Khayul Fahmi dan Doni Enriyono itu ke dalam sebuah aksi. Berpikir ini permasalahannya, gimana menanamkannya, yuk tinggal kita melakukan aksinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Leni dan Pak Samsun Komar. Tadi penjelasannya sudah sangat lengkap sekali dan betul tadi kata Ibu Leni bahwa pertanyaannya hari ini sangat menarik sekali dan juga membawa isu-isu terkini. Namun sayang sekali, saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan demikianlah sesi pemateri pada kesempatan webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Big Jet TNI Dr. M. Jubel Evianto Esos MM. Kemudian terima kasih kepada Bapak Syamsul Komar. Sebenarnya bisa bertemu dengan Pak sampai jumpa kembali ya Pak. Dan juga yang ketiga, Dr. Leni Anggeraini MPD. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Semoga kita bisa ketemu tata buka langsung ya Bu. Setelah acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terbaca. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Mia yang telah memandu sesi pemaparan materi hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para pemateri yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi maka berakhirlah pula acara webinar hari ini. Namun sebelum mengakhiri webinar akan ada pengumuman terlebih dahulu yang akan disampaikan. Yang pertama, untuk penggantian paket data yang akan diberikan kepada 400 orang peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan memiliki aplikasi GoPay. Paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia, yakni yang telah mengisi daftar hadir dan terverifikasi oleh panitia. Paket data akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja. Yang kedua, untuk pengiriman S-sertifikat akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan sesuai dengan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja. Kemudian, yang selanjutnya, fasilitas yang telah disebutkan, yakni link materi, biaya pengganti paket data, dan S-sertifikat hanya akan dikirimkan kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi daftar hadir, dan mengikuti webinar hingga selesai. Selanjutnya, keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan S-sertifikat dan biaya pengganti kuota sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir, para peserta yang mengikuti pelatihan ini baik melalui Zoom maupun YouTube diwajibkan untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ofisial kami, PP PON Kemenpora. Dan juga, kami menghimbau peserta untuk dapat mengajak kerabat dan teman-temannya untuk ikut mendukung kami dengan mensubscribe YouTube ofisial kami. Dan karena akan ada video spesial saat subscriber mencapai 1.500. Demikian pengumuman yang telah disampaikan, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda, dan Olahraga Republik Indonesia, yang telah menyelenggarakan webinar pelatihan Bela Negara Pemuda hari ini. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda, dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor, Dr. Faisal Abdullah, SHMSIDFM. Terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda, dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda, dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwin Arno, AKCA, serta kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri hari ini, yakni Bapak Brigadir Jenderal TNI, Dr. M. Jubai Levianto, SSOSMM, Bapak Syamsul Komar, Ibu Dr. Leni Anggraini, MPD, dan begitu juga moderator kita, Ibu Mia Selvina. Tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta yang turut bergabung dalam webinar hari ini. Kiranya webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenang selama langsungnya acara. Sampai jumpa pada webinar kami selanjutnya dengan topik-topik yang tak kalah menarik dan juga bermanfaat tentunya. Saya Dianida Ramadanti, selaku pembawa acara hari ini, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda baju, olahraga jaya.